Ini saya coba bacakan ya, siapa sih Pak Dokternya ini atau Mas Dokternya ini untuk CV-nya, Anda bisa lihat di sini ya. Oh iya, saya sampai lupa menyapa. Terima kasih untuk Pak Abu ya, sebagai Kaprodi yang telah meluangkan waktunya untuk menyambut harga saya dan juga kemudian ada siswa yang sudah bergabung juga, saya share di divisi inorganik, mungkin ada beberapa dosa yang digabung nanti ya. Kemudian untuk Dektoni terima kasih juga atas kesanggupannya ya untuk berbagi ilmu di sini bersama kami di UNS, di Kimia UNS. Nah, kemudian, sebelum saya baca, biar kenal dulu kali Pak Abu ya, saya bacakan CV-nya di Sofarul. Beliau adalah yang Research Assistant Profesi Departemen Afganistri, Institut Teknologi Indonesia, di mana terima dua. Kemudian untuk pendidikannya, telah menyelesaikan program dokter di Wasida University di Jepang gitu, sampai tahun 2016 ya. Bidangnya nanoscience and nanoengineering. Masternya juga di Wasida University dan S1-nya di ITB gitu. Terus tahun berapa ini, 2011 ya. Untuk Research Experience, beliau saat ini di ITB sebagai peneliti dan dosen ya. Kemudian, post-doc. Kemudian, di Universitas Science and Technology. Kemudian, pernah juga jadi Research Fellow di NUS, National University of Singapore, dan juga pernah jadi Research Assistant di Wasida ya. Dan ini, untuk Green and Award-nya, biasa banyak juga ya. Beliau pernah mendapatkan Impact Acceleration Program pada KAUS dengan Principal Investigator-nya Prof. Sahika Inal ya. Beliau asli Arab atau asli mana ini? Turki. Turki? Ah ya, Turki. Kemudian, pernah mendapatkan Research Grant of Impact Project Core Lab at KAUS ya. Ini dengan dokter. Kemudian, finalist competition di KAUS Lab. Kemudian, waktu di Jepang, juga beliau pernah banyak mendapatkan grant ini dari Mizuno Academic Award for Doctoral Tesis from Wasida University dan masih banyak lagi yang lain. Ini sangat memotivasi ada di sekalian ya. Jadi, mahasiswa berprestasilah sebanyak mungkin. Nanti, bekal Anda bisa dipakai untuk step selanjutnya ya. Kalau mau apply Master, PhD, maupun post-job, atau mau daftar kerja, itu sangat penting. Dari 2006 sampai 2019, ini selalu ada tekerja bagus. Kemudian, untuk Paten, beliau sudah punya tiga. Sebagai first author-nya, di sini satu. Terutama untuk device for detecting analytics in sample and method of use theory. Kemudian, dengan... untuk 32 ya, untuk riset yang muda seperti ini, sangat potensial ya, bagaimana nanti dikembangkan di Indonesia. Begitu risetnya harapan. Harapan kita semua, semoga bisa membangun riset di Indonesia. Itu publikasinya bagus-bagus nih, di ACS ya, di ya. Terutama. Ada di ACS, ada RSJ, ada ini ya. Ada tentunya ya. Nantinya yang nanoscience, pertama bidangnya ya. Jurnal material chemistry chain, ini RSJ, gitu. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sancahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kita kedatangan tamu, Bapak Sofarul Pustoni, dari ITB. Terima kasih, Pak Sofarul, telah menyediakan waktu, dapat memberikan ilmu kepada kami, sebagai dosen maupun mahasiswa. Kemudian, semoga apa yang Bapak lakukan, itu dapat menjadi berkah bagi kita, bagi jaringan juga, mendapat pelasan dari Allah SWT. Kita tidak bisa membalas dengan baik. Ini mahasiswa, kepada mahasiswa, kesempatan yang sangat bagus, bagi Anda untuk belajar ya. Mungkin di bidang kimia itu sangat-sangat luas. Ini salah satu bagian yang penting dalam kimia, yaitu tentang sensor ya. Mungkin di kita tidak ada, apa namanya, yang konsen di situ. Memang setiap kita punya, jalur penelitian masing-masing, tapi ini salah satu bagian yang sangat penting, tentang sensor ya. Baik, saya lihat Pak Dr. Bustoni ini, di sensor sangat, ini kalau kami dulu sensor hanya di voltametry, itu hanya analisis ya. Kalau ini sensornya sudah cukup bagus, cukup maju, advance ya. Semoga nanti saya juga dapat belajar dari Bapak Bustoni. Yang kedua, saya sampaikan kepada, terima kasih kepada Ibu Dr. Renat Witi Wahyul Stari, yang telah banyak ya, mengundang dari kolega untuk bekerjasama, saling mengisi, saling memberikan mahasan kepada masing-masing mahasiswa, sehingga nanti kemajuan dari produk kimia, di UNS khususnya, dan di Indonesia pada umumnya akan menjadi lebih baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Bustoni, hanya itu ya. Benarnya kalau kita luring bisa, ketemu bersama, tapi apa namanya, faedah dari daring ini banyak sekali, kuliah tamu yang dapat kita lakukan. Kalau tidak, mungkin kalau COVID-nya tidak ada, mungkin agak, tidak akan pernah kegiatan kuliah tamu yang luring. Ini dapat dilanjutkan, nanti mungkin suatu saat bisa daring, suatu saat bisa luring. Dari lakukan dua-duanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, Bapak Dr. Saffron Mustoni maupun kepada Ibu Witri. Selamat kepada para mahasiswa. Mari belajar bersama. Salah satu ilmu yang cukup baik. Dan di publikasi memang sensor sangat baik. Terakhir saya lihat publikasi Pak Saffroni tentang COVID-19, deteksi COVID-19. Memang pengembangan dari, kalau ada sesuatu hal yang baru, langsung ditanggapi. Dari keilmuan kita bisa langsung menanggapi untuk melakukan penelitian. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Selamat untuk mengikuti pergiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Abu atas sambutannya. Mungkin tidak usah terlalu lama nunggu-nunggu ya. Kita lanjut aja. Yang penting yang fokus aja. Yang konsen berapa gitu. Baik. Kita usah bermanfaat. Silahkan Dek Tony waktunya ya. Mungkin bisa sekitar berapa? Satu jam atau berapa? Ya, satu jam mungkin. Satu jam cukup ya. Kalau lebih juga silahkan. Ya, silahkan Dek Tony. Saya izin saya sekeliling dulu ya. Ya. Sudah kelihatan ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, terima kasih pada Ibu Witri untuk undangannya. Kemudian Pak Abu atas sambutannya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sangat senang sekali. Karena ya walaupun melalui luring bisa main-main ya. Bisa selaturahim dengan keluarga besar kimia UMS. Dan dalam kesempatan ini saya coba untuk ingin berdiskusi ya. Berdiskusi dan sharing terkait dengan topik material inorganik untuk aplikasi bioelektronik dan biosensor. Mungkin pada kesempatan kali ini saya lebih untuk berdiskusi pada aplikasi sebagai biosensor ya. Walaupun bioelektronik itu yang lebih umum lagi. Mungkin nanti spesifiknya ke biosensor. Dan nanti mungkin saya coba akan berbagi informasi tentang beberapa material inorganik. Karena banyak sekali saya akan ambil beberapa contoh material inorganik dan bagaimana penggunanya pada aplikasi biosensor. Mungkin nanti sangat sedikit sekali. Sama mungkin tidak membahas tentang data hasil penelitian ya. Lebih kepada informasi-informasi umum. Bagaimana bioelektronik itu secara umum. Kemudian bagaimana mendesain sebuah biosensor. Dan nanti pada part berikutnya adalah beberapa contoh cara mendesain beberapa jenis material inorganik untuk aplikasi biosensor. Mungkin nanti jika terlalu cepat atau ada hal-hal yang kurang jelas dalam presentasi kali ini. Saya mohon langsung diresen atau ditanyakan saja pada poin-poin di tengah-tengah pun tidak masalah. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke topik utama saya juga sudah izin ke Bu Witri. Meskipun saat ini saya ada di ITB sejak sebulan terakhir ya. Jadi sebelumnya saya sebelum kembali ke ITB sebagai peneliti tidak tetap di ITB. Saya sempat 4 tahun di King Abdullah University of Science and Technology. Jadi ini adalah, saya mohon izin untuk memperkenalkan universitas ini barangkali ada bapak ibu atau rekan-rekan yang tertarik untuk melanjutkan studi lanjut atau melakukan penelitian ya, penelitian tamu di kaos ini. Jadi kaos ini, King Abdullah University of Science and Technology ini termasuk universitas yang cukup baru, baru dibangun pada tahun 2009 oleh Raja Abdullah. Jadi Raja Al-Mahum Raja yang sebelum King Salman saat ini. Jadi universitas ini memang fokusnya pada sain dan teknologi. dan karena kampus baru dan fokusnya sain dan teknologi memang program studi yang ada hanya untuk graduate saja. Jadi untuk S2 dan S3. Jadi S1 belum ada. Dan di kaos ini termasuk salah satu universitas yang memang komunitas internasional sekali. Jadi penghuninya atau student, fakulti, staff itu benar-benar dari komunitas internasional gitu ya. Hampir dari lebih dari 100 negara. Dan letaknya itu di pesisi Laut Merah. Jadi dekat 1 jam dari juta. Kalau kita mau cukup dekat juga dengan 2 kota suci untuk umat muslim yaitu Mekah dan Madinah. Jadi sekitar 1,5 jam ke Mekah, 3 jam ke Madinah. Dan di sini komunitasnya berasal dari berbagai negara. Hampir lebih dari 100 negara. Termasuk dari Indonesia juga. Kalau dari Indonesia kita menyebutnya komunitas Indonesia yang ada di kaos itu, kita menyebutnya kaos TINA. Nah, saat ini mungkin ini data yang cukup 2 tahun setahun yang lalu ya. Sampai saat ini di kaos TINA, apa? Di kaos untuk orang-orang Indonesia belum ada yang menempati posisi fakulti ya. Mudah-mudahan ke depannya ada. Yang ada adalah riset saintis. Jadi semacam peneliti senior tahapan setelah post-doktor Arvelo. Ada sekitar 2 riset saintis hingga saat ini. Kemudian ada sekitar 8 post-doc dan 18 atau 20 student S2 dan S3. Kaos TINA sendiri berharap mudah-mudahan semakin banyak nih rekan-rekan dari Indonesia, rekan-rekan pelajar atau peneliti dari Indonesia yang juga bisa merasakan kesempatan untuk studi lanjut atau merasakan riset, baik itu riset tamu atau riset sebagai post-doc atau peneliti di kaos ini. Nah, izin juga kenapa kita, mungkin buat beberapa rekan yang sedang lagi mencari beasiswa ya, beasiswa atau ingin studi lanjut di luar negeri, meskipun di dalam negeri saat ini yang setelah setiap bulan saya rasakan memang semakin maju ya, fasilitas riset juga sudah mulai mumpuni, kolaborasi antar universitas juga sudah mulai terjalin, tentu juga sangat bagus untuk studi lanjut di dalam negeri, tetapi untuk beberapa rekan yang ingin merasakan suasana berbeda, mungkin ingin merasakan suasana negara lain tentunya, tentu pilihan studi lanjut di luar negeri juga sangat baik juga. Dan mungkin sampai sejauh ini kan kalau kita terpikirnya di Saudi Arabia itu identik dengan universitas-universitas yang fokus pada ilmu agama ya. Nah, sebetulnya saat ini universitas-universitas di Timur Tengah pun sudah mulai concern, sudah mulai memberikan perhatian sangat penuh kepada bidang sain dan teknologi termasuk di Saudi Arabia. Dan kaos ini memang salah satu ikhtiar mereka untuk membuat sebuah universitas yang fokus pada sain dan teknologi. Meskipun baru dibangun pada tahun 2009, namun kaos sudah mempunyai track record yang bagus ya selama 10 tahun terakhir, termasuk para penelitinya, para fakultinya, di antaranya ada 14 fakulti yang tergolong pada kelompok highly cited researcher, khususnya pada sebagian besar dari kelompok ahli, apa, sebagian besar dari Departemen Kimia atau Chemical Science. dan dalam salah satu indeksnya, kalau ada indeks namanya nature index berdasarkan quality research-nya, kaos sendiri sudah menempati posisi yang pertama, terutama di Saudi, dan 18 termasuk yang di antara beberapa universitas-universitas yang sudah lama dan top di dunia termasuk MIT dan Oxford. Nah, untuk teman-teman yang khususnya rekan-rekan mahasiswa yang juga sedang mungkin mencari informasi tentang studi di luar negeri, mungkin kaos bisa menjadi salah satu pilihan ya nantinya untuk dilihat-lihat lagi apakah cocok atau tidak, apakah bisa memenuhi kriterianya atau tidak, nanti bisa disekusikan di luar presentasi ini. Dan yang cuma ingin menyampaikan sedikit bahwa di kaos juga untuk rekan-rekan yang studi memang full fellowship ya, jadi kalau kita mendaftar ke kaos itu otomatis mendaftarkan untuk mendapatkan biasiswanya. Dan kaos fellowship ini termasuk yang salah satu terlengkap dalam hal biasiswa karena sudah mencakup biaya pendidikan, tidak perlu membayar SPP lagi, termasuk juga biaya hidup per bulan. Dan termasuk yang tertinggi di antara biasiswa-biasiswa yang lainnya. Untuk rekan-rekan atau yang sudah mempunyai keluarga pun atau termasuk anak pun juga sudah bisa langsung membawa keluarganya bersamaan selama masa studi. Dan tiap tahun juga bisa diberikan kesempatan untuk pulang ke negaranya masing-masing. Dan sekilas juga bahwa di kaos itu sistemnya secara umum karena sain dan teknologi ada tiga divisi besar, divisi komputer dan matematika, kemudian divisi physical engineering, physical science dan engineering itu mencakup kimia, teknik kimia, material, dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah biological and environmental science and engineering itu termasuk biologi, teknik lingkungan, dan sejenisnya. Ada 10 riset center yang utama di kaos. Ini ada beberapa contohnya. Nama-nama ada riset center, serta kalau di kaos itu sistemnya kalau kita membutuhkan alat untuk riset kita, kita memakainya ada yang di lab tetapi juga sebagian besar ada di core lab gitu ya, core laboratory. Jadi core laboratory ini ada sembilan contohnya di analytical chemistry ini mencakup semua alat-alat kimia baik untuk mengkarakterisasi material-material organic, inorganic semuanya ada di sini. Kalau yang imaging dan characterization ini termasuk yang penggunaan SEM, TEM, dan sejenisnya. Jadi di sini bisa dibilang ya kalau kita berdiskusi dengan rekan-rekan Indonesia di sana, kita benar-benar tidak dibatasi tentang kita butuh alat apa jika memang itu jelas, idenya seperti apa, programnya seperti apa, dan belum ada, maka secepat mungkin tim-tim dari core lab ini akan coba membantu kita untuk men-setup atau membuat alat-alat tersebut. Dan juga cuma ingin menyampaikan juga bahwa walaupun 10 research center ini fokusnya beda-beda, kita sebetulnya cukup bersyukur ya sebagai orang dengan basic kimia karena sebetulnya dari basic kimia ini bisa masuk di mana-mana atau masuk di 10 research center ini. Kalau yang saya lihat banyak sekali rekan-rekan kimia yang masuk di berbagai jenis research center ini dengan background kimianya gitu. Walaupun nanti arah research-nya agak lebih spesifik pada applied engineering tertentu, tapi dengan basic kimia sangat terbantu sekali gitu untuk fondasi pengetahuannya. Nah, itu sekilas jika nanti ada yang tertarik dengan untuk diskusi tentang kaos, kita bisa diskusi di luar presentasi ini. Nah, kemudian kembali ke topik utama. Jadi, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang apa itu biosensor dan bioelektronik. Seperti yang saya sempatkan di awal, mungkin bioelektroniknya sangat detail sekali porsinya, tapi nanti kita coba lebih membahas contoh dari biosensor itu sendiri, bagaimana cara mendesainnya, kemudian tren-tren terkini di dalam biosensor itu sendiri. Khususnya dengan pendekatan sebagai mahasiswa kimia atau penelitik kimia gitu ya. Kemudian di bagian keduanya, nanti kita coba akan melihat beberapa contoh material inorganik yang sudah pernah digunakan sebagai aplikasi biosensor. Karena banyak sekali contoh dari, apa, klasifikasi dari material inorganik itu, saya coba ambil empat kelas utamanya, yaitu metal nanopartikel, metal okside, kemudian ada 2D material, termasuk grafin, TMD, Maxine, kemudian nanti di kelas yang terakhir, terkait dengan poros material. Mungkin di sini saya lebih membahas secara umum informasi apa saja material MOV yang sudah digunakan sebagai biosensor. Sebagai awal, tentu kalau kita berbicara tentang bioelektronik, merupakan salah satu topik atau bidang ilmu yang sangat multidisiplin sekali ya. Bioelektronik, walaupun ada terminologinya ada 2 istilah yang cukup menonjol, yaitu bio dan elektronik gitu ya. Namun sebetulnya bidang bioelektronik ini sangat multidisiplin sekali, berbagai orang-orang peneliti di berbagai bidang ketimuanya juga bisa masuk ke bidang multidisiplin ini. Ini bioelektronik ini karena trennya sekarang ya, trennya sekarang walaupun tentu fondasi ilmuwan masing-masing sangat penting di matematika, fisika, kimia, biologi, namun banyak bidang-bidang research saat ini tren terkini adalah multidisiplin gitu ya, gabungan dari beberapa bidang ilmu termasuk bioelektronik ini sendiri. Dan bioelektronik seperti istilahnya itu mencoba untuk menjembatani antara dunia biologi dan dunia elektronik gitu ya. Dunia biologi kalau di ilustrasi ini, kita bisa lihat bahwa dua dunia ini sebetulnya sudah banyak dikembangkan ya, sudah banyak dikembangkan. Namun dua dunia ini cukup memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Kalau dunia biologi seperti sampel-sampel biologi, tisu, sel, dan segala macam itu kan hampir semuanya soft gitu ya, lembut, mechanical properties-nya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang dunia elektronik gitu, untuk saat ini yang kita pakai di beberapa device elektronik kita, itu materialnya masih rigid gitu ya, hard gitu. Sedangkan kalau di dunia biologi, semua proses, metabolisme, dan sejenisnya itu dilakukan dengan konversi ion atau elektron gitu ya. Ion atau elektron itu juga mencakup di dunia biologi. Sedangkan di elektronik itu biasanya kita berbicara tentang muatannya elektronik gitu, elektron atau full. Sedangkan di biologi juga sistemnya itu dinamik gitu, dinamika. Sedangkan kalau di elektronik itu statik. Maka karena itu karena ada beberapa perbedaan ini, kita mencoba, ada bidang bioelektronik ini mencoba untuk menjebatani gimana caranya membuat device-device atau alat-alat yang bisa menggabungkan dua dunia ini gitu. Sebetulnya penggabungan dua dunia ini bisa, ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama yaitu bagaimana caranya menggunakan alat elektronik ini untuk memonitor proses-proses biologi yang terjadi. Bisa itu sensing atau diagnosis gitu ya. Memonitor apakah ada perubahan dalam konsentrasi ion, konsentrasi molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita dan diteksi oleh alat-alat elektronik itu. Atau pendekatan keduanya adalah selain sebagai sensor, adalah sebagai actuation ya. Jadi alat elektronik ini bisa digunakan untuk mencoba menstimulus gitu ya, menstimulus beberapa organ apa, beberapa sampel-sampel biologi yang bisa disstimulus dengan elektronik gitu. Nah, jadi bioelektronik secara umum adalah bidang keilmuan atau bidang keilmuan termasuk bidang riset yang mencoba menggabungkan dunia biologi dan dunia elektronik. Dua pendekatan utamanya adalah sebagai sensor atau sebagai aktuator ya. Intinya adalah bagaimana cara menggunakan device elektronik ini untuk men-sensing, memonitor, atau menstimulus, atau bahkan mengontrol gitu ya sistem-sistem biologi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau berbicara tentang bioelektronik, beberapa contoh device-nya ya. Kalau mungkin teman-teman yang suka nonton film-film fiksi ya dari tahun 1990-an, banyak sekali film-film fiksi yang mencoba disitu ditonjolkan bagaimana beberapa manusia-manusia superhero atau manusia-manusia army gitu ya, tentara-tentara di US yang mereka mencoba menggabungkan beberapa device-divise bioelektronik menjadi salah satu organ di dalam tubuhnya gitu. Intinya ingin biar lebih support atau biar kinerjanya lebih bagus gitu ya. Dari sejak tahun 2000-an, bidang ini juga sudah sangat hot sekali, sangat booming sekali, terutama di US banyak sekali perusahaan-perusahaan biomedikal yang mencoba untuk mengembangkan bioelektronik bioelektronik yang bisa diimplant ke dalam tubuh kita. Ini beberapa contohnya, seperti ada perusahaan di Boston pada tahun 2006-an, mereka mencoba untuk membuat bioelektronik berupa mata gitu, retinal implant gitu. Jadi fungsinya adalah, walaupun beberapa orang yang mungkin di dalam matanya, beberapa sel seperti corn atau root-nya tidak bekerja, yaitu sel-sel yang fotosensitif gitu, yang sensitif terhadap cahaya, itu sudah terdegradasi atau tidak bekerja kembali, namun sel-sel sarafnya yang menghubungkan mata dan otaknya masih jalan, maka bisa menggunakan retinal implant ini gitu, retinal implant untuk mengembalikan penglihatannya gitu, membantu penglihatannya kembali. Tahun 2005-an juga, tahun 2007-an juga ada di US, mereka mengembangkan salah satu jenis bioelektronik, yaitu jantung buatan ya, jantung buatan. Meskipun, bahkan pada tahun itu, bioelektronik ini sudah di-approve oleh FDA. Dari 14 percobaannya, 14 percobaan pada 14 pasien, dua diantaranya gagal selama proses meninggal, selama proses operasinya, satu bahkan koma ya, setelah diimplantasi dengan ini, tidak kemudian meninggal, dan sisanya sekitar 11 orang itu hanya bertahan sebulan atau dua bulan. Jadi saat ini sebetulnya bioelektronik jenis ini juga sudah di-fungsiumkan gitu, kalau saya baca informasinya. Jadi mungkin sampai saat ini memang, pengembangan bioelektronik-bioelektronik yang digunakan sebagai implant organ itu masih sangat challenging sekali, dan belum mencapai tahap yang benar-benar established gitu. Dan masih sangat open sekali ya, untuk banyak sekali perusahaan-perusahaan biomedic yang untuk mengembangkan ini. Di antara jenis-jenis bioelektronik dibandingkan untuk membuat sebuah organ buatan gitu, implantasi organ buatan itu, salah satu jenis bioelektronik yang paling mudah dan paling kecil resikonya yaitu biosensor gitu ya. Biosensor, seperti ini contohnya adalah, ada beberapa perusahaan yang mencoba mengembangkan kontak lensa gitu ya, digabungkan, salah satu bagiannya dikasih biosensor gitu. Jadi, kontak lensenya tidak hanya bisa membantu penglihatan untuk orang-orang yang minus atau positif, tetapi juga di kontak lensa itu ada sensor-sensor yang bisa mendeteksi jenis-jenis biomolekul yang terdapat dari air mata gitu. Misalkan ada air mata yang keluar, maka biosensor yang di kontak lens ini bisa mendeteksi konsentrasi dan kadar jenis dari biomolekul yang ada di dalam air mata. Dan tahun 2010-an atau satu dekade terakhir ini juga Apple ya, perusahaan Apple sedang gencar-gencarnya mencoba untuk menggabungkan smart smart mereka, jantangan pintar mereka dengan beberapa jenis biosensor gitu. Kalau saat ini kita mempunyai smart smart smart, mungkin smart smart-nya bisa menghitung detak jantung kita atau motion sensor kebanyakan, namun ke depannya smart 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 ini juga sedang diintegrasikan dengan biosensor. Jadi, ketika kita berkeringat, smart 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 ini, jam pintar ini juga bisa mendeteksi berapa banyak sih glukosa yang ada di dalam keringat kita gitu. Jadi, ini adalah beberapa contoh jenis biosensor yang telah coba dikembangkan dan digabungkan dengan beberapa device yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam presentasi berikutnya, mungkin kita lebih fokus kepada biosensor sendiri. Nah, biosensor itu apa? Tentu seperti sensor-sensor yang lain. Sensor adalah sesuatu yang bisa menangkap sebuah sinyal dari input, kemudian dikonversikan menjadi sebuah sinyal output gitu ya. Nah, di biosensor ini sebetulnya jenis biosensor banyak ya. Ada yang berbasis elektronik. Tadi elektronik ada juga yang elektrokimia, seperti yang Pak Abu tadi sebutkan. Ada yang voltametri, amperometri, konduktometri, dan sejenisnya. Dari berbagai jenis platform ini, intinya adalah biosensor adalah alat yang bisa mendeteksi input signal tadi menjadi output signal. Dan karena istilahnya biosensor ya, sensor yang berkaitan dengan bio, maka pendekatannya ada dua, yaitu input signalnya berupa sinyal-sinyal biologi atau sensor-sensor yang kedua adalah sensor-sensor yang menggabungkan komponen biologi dengan detektor gitu ya. Nah, biosensor sendiri sebetulnya aplikasinya tidak hanya untuk mendeteksi sebuah molekul yang ada di dalam tubuh kita ya, atau sebagai health diagnostic atau disease detection. Tapi biosensor juga sebetulnya bisa digunakan untuk aplikasi untuk mengenali biomolekul atau molekul-molekul yang berbahaya yang berada di lingkungan sekitar kita, termasuk juga di dalam food quality monitoring, misalkan dalam proses pembuatan makanan, kemudian ternyata ada kontaminasi dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah, di sini biosensor bisa digunakan, atau juga jika di teknik lingkungan, misalnya kan untuk memonitor kualitas perairan di sekitar kita, atau kualitas tanah yang ada di sekitar kita, nah, biosensor juga bisa bermain di ranah seperti ini. Inti dari perkembangan biosensor kali ini, karena sebetulnya biosensor seperti glukosa untuk, apa, glukometer ya, alat biosensor yang sudah ada di pasaran untuk mengukul kadar gula darah kita, itu sudah termasuk salah satu jenis biosensor ya. Nah, ke depannya, arah riset dari biosensor ini sendiri, idenya adalah mengembangkan biosensor yang lebih efektif, lebih eksikisien, dan bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah molekul lebih sensitif gitu. Nah, karena lebih sensitif, maka alat itu bisa digunakan untuk early diagnosis gitu, deteksi dini gitu. Jadi, bisa mendeteksi keberadaan biomolekul-biomolekul sebelum pasien tersebut memberikan simptom gitu, penyakit molekul-molekul tadi menyebabkan simptom gitu ya. Nah, ide lainnya adalah mengembangkan biosensor yang juga bisa nanti dipakai di mana saja dan kapan saja gitu, bahkan bisa dipakai di pedalaman. Kenapa biosensor itu penting? Ini salah satu beberapa alasan sederhananya, saya coba ilustrasikan di slide ini juga. Nah, kalau kita tahu, apalagi di Indonesia gitu ya, negara-negara kepulauan, banyak sekali pulau-pulau kecil, dan kita tahu bahwa akses ke fasilitas kesehatan itu kebanyakan masih di kota-kota besar gitu ya, pulau-pulau besar. Sedangkan di kota-kota, di pulau-pulau kecil masih sangat sulit dan bahkan minim gitu. Bahkan untuk di pulau-pulau kecil pun tenaga-tenaga kesehatan juga sangat terbatas jumlahnya gitu. Kalau ini ada beberapa contoh, kalau teman-teman lihat di berita, ada bahkan beberapa orang yang ingin mendapatkan treatment gitu ya, perawatan atau pengobatan harus melempuh perjalanannya yang cukup terjang gitu ya, baik itu lewat laut, lewat darat yang belum bagus gitu ya. Nah, di sini diharapkan dengan keterbatasan ini, dan di sisi lain, meskipun di kota besar banyak juga fasilitas kesehatan, nah, metode-metode deteksi atau treatment untuk mendeteksi keberadaan biomolekul itu kebanyakan sekarang kan berbasiskan AC ya, AC yang menggunakan sampel darah. Dan alat-alat ini atau metode-metode ini biasanya cukup time consuming, artinya membutuhkan waktu beberapa jam gitu ya, membutuhkan waktu beberapa jam, resource-nya, dan harganya juga lumayan ya. Kalau dulu PCR awal-awal sekitar 1 juta, sekarang mulai turun 250 ribu, ya itu cukup mahal juga dan tidak bisa diakses oleh semua galangan masyarakat gitu. Dan oleh karena itu, inti dari biosensor adalah mencoba untuk membuat sebuah device yang bisa menggantikan metode-metode konvensional tadi, device-device yang lebih murah dan juga lebih sensitif dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja dan lebih cepat hasilnya gitu ya. Lebih cepat dan bisa digunakan oleh orang-orang yang secara umum gitu, meskipun tidak membutuhkan orang-orang yang berketampilan untuk mengoperasikan alat tersebut. Selain itu, salah satu kenapa alasan kita membutuhkan biosensor, selain tadi alat-alat terkentu terbatasan fasilitas, terus kemudian masih banyak sekali metode-metode sekarang yang itu terbatas gitu ya, harganya cukup besar, tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan ini juga menjadi alasan kenapa beberapa jenis penyakit yang WHO melaporkan bahwa beberapa penyakit yang menyebabkan kematian dan akut gitu ya, itu dikarenakan keterlambatan diagnosis gitu. Jadi hampir sebagian dari pasien-pasien yang gagal mendapatkan treatment atau mendapatkan komplikasi sebuah penyakit, itu dikarenakan keterlambatan diagnosis gitu, keterlambatan monitoring gitu. Karena beberapa penyakit kadangkala hanya menghasilkan simptom ketika kondisinya sudah akut gitu, sudah kondisi lanjut gitu ya. Nah, di sini idenya adalah biosensor bisa menjadi alternatif gitu ya, menjadi alternatif sebuah alat yang bisa menyediakan analisis yang lebih cepat, lebih dini, lebih murah, dan lebih sederhana digunakan gitu. Nah, ini adalah salah satu timeline ya, timeline dari biosensor sendiri. Bidang riset biosensor atau teknologi biosensor sendiri sudah mulai sejak tahun 1962-an, yang salah satu teknologi yang paling pertama dikembangkan di biosensor itu adalah sensor untuk glukosa gitu ya, untuk mendeteksi glukosa. Kemudian seiringnya waktu, jenis-jenis biosensor lainnya bermunculan gitu ya. Contohnya tahun 1975 adalah pertama kali ditemukannya immunosensor. Immunosensor ini adalah sensor yang berkaitan dengan untuk deteksi protein ya. Deteksi protein seperti antibody dan antigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu baru pertama kali dikembangkan tahun 1975-an. Kemudian seiringnya teknologi, penemuan material fungsional yang baru, kemudian bidang-bidang lainnya, akhirnya diperkembanglah biosensor-biosensor yang lebih canggih lagi ya. Meskipun contoh-contoh yang di sini, Advanced Wearable Biosensor Platform, saya kurang tahu ya, namun nampaknya masih belum benar-benar komersial dan aplikatif untuk saat ini. Jadi, lebih ke tataran, masih ke prototipe, dan pengembangan-pengembangan untuk lebih establish gitu, untuk real dan komersial aplikasi gitu. Nah, setelah kita tahu sedikit apa itu biosensor dan mengapa kita membutuhkan biosensor, kita coba lebih membahas sedikit seperti apa sih biosensor itu. Nah, ini struktur dari biosensor itu sendiri. Jadi, tentu teman-teman kalau ingin melakukan riset atau studi tentang biosensor, harus tahu sendiri komponen-komponen dari biosensor itu seperti apa. Seperti yang kita tahu bahwa sensor itu untuk mengenali analitnya, nah kalau kita ingin membuat sebuah biosensor, tentu yang pertama yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lihat adalah apa yang ingin kita deteksi gitu. Analit atau target monokul apa yang ingin kita deteksi, atau kita ingin monitor gitu apakah terkait dengan penyakit protein, ataukah terkait dengan molekul-molekul yang ada di perairan atau di tanah, atau terkait dengan sel-sel kanser dan sejenisnya. Nah, setelah kita mengetahui apa jenis targetnya, nah nanti kita bisa mendesain bioreseptor atau bioreseptor atau molekul penangkapnya gitu istilahnya ya. Molekul penangkap yang sesuai untuk mengenali analit tadi. Nah, tentu interaksi dari target molekul dan molekul penangkap ini, banyak jenisnya ya, interaksi ini bisa ada beberapa jenis interaksi antara sel atau arti bodi antigen, atau berbagai jenis interaksi tadi bisa menghasilkan sinyal-sinyal yang berbeda, baik itu sinyal cahaya atau masa atau dan sejenisnya. Nah, di sini nanti setelah kita tahu interaksinya apa, jenis sinyal yang bisa kita baca dari interaksi biomolekul tadi, nah kemudian kita nanti bisa memilih transducer. Transducer ini alat yang bisa mengkonversi dari satu jenis energi, satu jenis sinyal ke sinyal yang lainnya. Nah, tadi kalau kita sudah tahu misalkan ternyata interaksi tadi bisa menghasilkan redoks reaksi gitu, reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, di reaksi eksedisi dan reduksi itu kan terlibat elektron transfer ya, transfer elektron gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang transfer elektron, maka transducer yang bisa kita pilih tentu berkaitan dengan elektrokimia atau elektrikal ya, sensor yang transducer yang berkaitan dengan elektrokimia atau elektrikal. Nah, kalau misalkan ternyata biomolekul interaksi antara bioreseptor dan analiknya hanya menghasilkan sebuah sinyal terhadap perubahan cahaya misalkan, Nah, maka tentu yang transducer yang kita pakai tentu terkait dengan yang bisa mengkonversi sinyal cahaya tadi menjadi sinyal lain yang bisa kita baca. Nah, ini adalah strukturnya ya. Intinya yang elemen utamanya adalah bioreseptor, kemudian transducer, kemudian nanti sinyal output yang bisa kita baca, baik itu perubahan cahaya atau perubahan tegangan, voltage, atau perubahan arus mistik current. Nah, ini struktur lagi, tapi saya juga ingin mengedepankan kembali, apalagi khususnya untuk teman-teman kimia. Nah, kimia sebetulnya mempunyai, untuk rekan-rekan kimia mempunyai background yang cukup oke ya, semua bidang tentu mempunyai backgroundnya masing-masing, namun kalau yang saya lihat pengalaman saya di bidang biosensor ini, rekan-rekan dengan background kimia, baik itu kimia onorganic, atau kimia fisik, dan beberapa pecahannya itu bisa masuk di setiap komponennya. Nah, misalkan di bagian bioreseptor, nah di sini teman-teman yang mungkin di biokimia bisa bermain bagaimana caranya mengembangkan bioreseptor-bioreseptor yang lebih stabil, lebih bisa berikatan dengan target yang diinginkan, dan sejenisnya. Nah, atau rekan-rekan yang di bidang kimia fisik atau kimia permukaan juga bisa mempelajari bagaimana kita bisa menaruh, memodifikasi permukaan-permukaan sensor kita dengan lebih kuat dengan bioreseptornya. Nah, tentu di bagian-bagian lainnya, teman-teman dari rekan-rekan teknik juga memiliki peran, tapi tentu kita dari kimia juga bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di bidang lainnya, bagaimana cara mengembangkan transducer yang lebih efektif dan efisien atau meminiaturisasi, membuat transducer yang lebih kecil, lebih kompak, lebih low power. Jadi, dari slide ini hanya ingin menekankan bahwa sebetulnya kita untuk menekankan yang di, baik itu masih suatu penelitian di bidang kimia juga bisa bermain di banyak posisi di struktur biosensor ini sendiri. Nah, ini sedikit gambaran terkait klasifikasi dari biosensor sendiri. Jadi, banyak klasifikasinya tergantung dari sisi apanya. Kalau dari sisi jenis bioreseptor yang digunakan, tentu nanti kita bisa menemukan ada biosensor berbasis ensign, biosensor berbasis optimal, antibody, dan sejenisnya. Atau kalau biosensor diklasifikasikan berdasarkan jenis transducer-nya, alat yang bisa merubah satu sinyal-sinyal itu menjadi sinyal output-nya tadi, tentu bisa kita akan menemukan biosensor yang dinamakan elektrokimikal biosensor atau elektronik biosensor, optical biosensor. Ini adalah tiga kelas utamanya. Nah, untuk biosensor berbasis elektrokimia ini lebih besar lagi cakupannya. Ada beberapa subkelasnya lagi, tergantung dari sinyal yang kita baca. Kalau kita membaca tentang arus listrik, kita bisa berbicara tentang amperometrik biosensor. Sensor yang membaca tentang perubahan arus listrik. Atau kalau potensiometrik, artinya potensio tegangan metrik pengukuran. Jadi, dia mengukur perubahan tegangan. Jadi, sensor sinyal interaksi biomolekul tadi ditranslirkan dengan perubahan tegangan. Atau konduktometri, artinya konduktansia, konduktivitas gitu. Nah, ini mengukur perubahan konduktivitas dari sebuah material diakibatkan adanya perubahan di sinyal input interaksi biomolekul tadi. Nah, ini adalah klasifikasi hanya sebagai gambaran tentang sangat luas sekali biosensor kalau kita berbicara tentang biosensor. Nah, beberapa kriteria, kalau kita ingin membuat sebuah biosensor, kita juga harus mengenali kriteria-kriteria seperti apa saja yang harus dipenuhi, harus diuji, harus kita investigasi untuk mengembangkan sebuah biosensor device. Yang pertama dan yang paling utama adalah selektivitas atau spesifisitas. Jadi, kalau kita berbicara tentang biosensor, kalau kita mengembangkan sebuah biosensor untuk penyakit kanker, penyakit kanker paru-paru, dengan molekul penanda A, maka biosensor yang kita kembangkan harus benar-benar selektif untuk molekul penanda A. Jadi, kalau ada ternyata interferensi atau molekul-molekul yang lain yang bisa interferensi atau bisa mengganggu sinyal, biomolekul penanda B, C, dan sejenisnya, maka biosensor untuk menjadikan device kita selektif, maksudnya untuk mendefinisikan device kita menjadi sebuah biosensor, harus selektif, harus hanya spesifik pada satu jenis target yang ingin kita deteksi. Kalau sebetulnya bagaimana cara membuat sebuah spesifisitas dan selektifitas, ini berkaitannya nanti bagaimana caranya kita memilih bioreseptor molekul penangkap yang tepat, molekul penangkap yang tepat, molekul penangkap yang memiliki interaksi yang sangat kuat dengan target dan tidak terganggu oleh interaksi-interaksi pengganggu lainnya dari molekul lainnya. Nah, misalkan ini adalah uji pertama, ternyata cukup selektif. Kemudian kita bisa beralih ke kriteria-kriteria yang lain. Yang kedua ada reproducibilitas. Nah, misalkan kita membuat sebuah device, maka kita harus mengetes tidak hanya satu device, tidak hanya satu biosensor, kita bisa sama seperti penelitian-penelitian yang lain, baiknya tentunya untuk mengembangkan sebuah device, kita harus mempunyai banyak jumlah device-nya, dan kita tes bagaimana reproducibilitasnya. Tentu poin ini cukup menantang sekali, dan sejauh pengalaman saya juga ini poin yang sangat challenging, dan kadangkala yang sangat menghambat kita untuk, yang membutuhkan waktu yang sangat lama, mengoptimasi fabrikasi, optimasi device konfigurasi, dan segala macam, supaya hasilnya reproduci, hasilnya reliable, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa berulang kali didapatkan hasil yang sama, atau akurat. Reproducibilitas ini yang juga bisa menjadi kunci, untuk membawa sebuah biosensor dari sebuah LED, menjadi sebuah tahapan berikutnya, menjadi prototype, dan kemudian nanti kalau mudah bisa dijadikan komersial. Nah, kriteria selanjutnya adalah stabil. Biosensor yang kita, device yang kita kembangkan, harus hanya menunjukkan perubahan sebuah sinyal, diakibatkan sinyal biomolekul yang tadi yang kita ingin deteksi. Jangan sampai biosensor kita tidak stabil, artinya karena hanya perubahan suhu, atau perubahan humiditas, ternyata sensor kita juga bisa membaca perubahan-perubahan di lingkungan sekitar itu, menjadi sebuah sinyal. Di sini, tentu ini poin yang sangat penting, bagaimana caranya stabilitas ini menjadi salah satu kriteria, dalam mengembangkan sebuah biosensor. Kemudian yang lain adalah sensitivitas. Kadang-kadang, untuk beberapa jenis aplikasi, sensitivitas ini sangat penting. Karena semakin sensitif sebuah biosensor, akan semakin bagus, semakin reliable data yang kita peroleh. Semakin sensitivitas, sensitivitas ini juga berkaitan dengan limit of detection, artinya konsentrasi terendah yang bisa kita deteksi dari alat kita. Semakin sensitif, semakin kecil LOD-nya, maka kita akan bisa membaca konsentrasi target kita semakin kecil. Jika semakin kecil konsentrasi target yang bisa kita baca, maka kita bisa menggunakan biosensor ini untuk bisa mendeteksi target yang kita inginkan secara dini, secara lebih awal. Kemudian kriteria berikutnya, yang juga terpenting adalah response time. saat ini kan lagi nge-trend gitu, mengembangkan rapid test gitu, tes uji cepat, semakin cepat hasilnya semakin bagus gitu, karena misalkan saat ini kondisi COVID gitu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk mengembangkan tes uji yang lebih cepat. saat ini mungkin sekitar 10 menit dan 15 menit ya. Masih ada beberapa peneliti yang mencoba untuk membuat lebih singkat lagi, misalkan 5 menit atau bahkan 1 menit gitu. Kemudian setelah kita mengetahui kriteria yang penting untuk mengembangkan sebuah biosensor, nah tadi kita kembali lagi ke struktur biosensor sendiri, dan kemudian kriteria yang terpenting dari biosensor. Struktur pertama dari biosensor sendiri yang utama adalah bioreseptor atau molekul penangkap ya tadi. Kemudian di kriteria kita juga mendiskusikan tentang bahwa biosensor itu harus memiliki spesifitas dan selektifitas yang bagus. Nah semua kunci untuk meningkatkan selektifitas, spesifisitas, dan ini adalah bagaimana pemilihan bioreseptor atau molekul penangkap kepada device kita gitu. Nah bioreseptor sendiri ada beberapa kelompok besar ya, ada yang berbasiskan antibody, atau yang berbasiskan peptide, atau berbasis optimal, enzyme, dan sejenisnya. Tentu kembali lagi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa bagaimana cara kita memilih bioreseptor, yang pertama pertimbangannya tentu adalah jenis molekul yang ingin kita tangkap, jenis molekul yang ingin kita deteksi. Nah setelah kita tahu molekul apa yang ingin kita deteksi, maka nanti akan ada beberapa pilihan gitu, beberapa pilihan bioreseptor yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh misalkan kita mau mendeteksi antibody protein, maka kita bisa menggunakan bioreseptor berupa antigen atau aptamer yang bisa mengikat antibody, dan sejenisnya. Namun kalau kita targetnya berupa substrate, misalkan glukosa, kolesterol, nah itu bioreseptornya yang utama dan hanya satu yaitu enzyme. Atau meskipun ada pendekatan lainnya, yaitu menggunakan biosensor enzyme free, artinya menggunakan enzyme atau tidak menggunakan enzyme. Nah sebagai contoh bagaimana cara memilih sebuah bioreseptor, dan bioreseptor itu berkaitan dengan jenis target yang ingin kita deteksi, misalkan kita ingin membuat sebuah biosensor untuk deteksi virus SARS-CoV-2, virus penyebab dari COVID-19 ini. Nah untuk mendeteksi dari COVID-19 ini, gimana cara membuat biosensornya, ada tiga jenis, tiga klasifikasi lagi kan ya. Misalkan yang ingin kita deteksi adalah RNA-nya atau material genetiknya, maka kita hanya bisa menggunakan peptide atau RNA, RNA pasangannya gitu. Atau kedua, kalau kita ingin mendeteksi protein-protein yang ada di permukaan virus, atau yang kita sebut protein-antigen seperti spike protein, nah maka yang kita gunakan sebagai dari reseptor adalah antibody yang bisa berinteraksi dengan protein spike tadi, atau protein-antigen tadi. Nah, kedekatan ketiga adalah, kalau kita mau mendeteksi dari antibody yang dihasilkan di dalam tubuh, karena infeksi virus ini, maka kita bisa membuat sebuah biosensor dengan menggunakan antigen yang sebagai bioreseptornya. Jadi intinya adalah bagaimana cara memilih sebuah bioreseptor, yang pertama, tadi kita tentukan dulu targetnya, nah dari target itu nanti kita akan bisa mengetahui jenis pilihan bioreseptor yang bisa digunakan. Setelah kita, nah ini sedikit tambahan tentang bagaimana cara memilih bioreseptor gitu ya, karena penentuan bioreseptor ini sangat penting sekali, bahkan kunci dari apa ya, inti dari pembuatan sebuah biosensor gitu. Nah, di sini ada mind map yang saya ambil dari salah satu artikel, di sana disebutkan, seperti yang saya sebut tadi, apa targetnya gitu, apakah targetnya berupa DNA atau tidak. Karena kalau DNA, maka pilihan bioreseptornya hanya terbatas pada nukleic acid gitu, nukleotide. Nah, kalau tidak DNA, bisa berupa protein, small molecule, dan jenis-jenis antibody, antigen, dan jenis lainnya, maka pilihannya lebih banyak. Nah, dari bioreseptor sendiri ada dua kelas besar lagi, bioreseptor yang dihasilkan secara alami, seperti antibody, enzyme, yang kita sebut dengan natural bioreseptor, atau bioreseptor yang dimolekul penangkap, yang dibuat secara sintetik juga, atau kita sebut dengan sintetik bioreseptor. Nah, sintetik bioreseptor itu ada yang mungkin teman-teman pernah dengar tentang aptamer, terus kemudian ada juga molekuler imprinted polymer. Nah, molekuler imprinted polymer ini benar-benar kita buat di dalam lab, bisa kita buat dengan berbagai jenis polimer, itu ada kelasnya sendiri. Nah, tentu ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing apakah bioreseptor alami atau bioreseptor buatan. Kalau kita berbicara tentang bioreseptor alami, enzim, dan antibody, tentu ini memiliki spesifisitas dan selektivitas yang lebih tinggi. Artinya, bioreseptor-bioreseptor ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan target yang ingin kita deteksi. Memiliki interaksi yang lebih spesifik. Sedangkan kalau kita menggunakan bioreseptor sintetik seperti aptamer dan MIB, itu selektivitas dan spesifisitasnya itu lebih kurang, kurang dibandingkan yang terbuat secara alami. Namun, kalau kita kaji dari sisi lainnya terkait dengan stabilitas, karena tentu kita membutuhkan biosensor yang stabil. Bioreseptor-bioreseptor yang terbuat secara alami ini, sayangnya tidak begitu stabil. Tidak begitu stabil, baik itu untuk penyimpanan atau penggunaan jangka panjang. Karena seperti enzim, antibody, itu sangat mudah sekali terdenaturasi. Terdenaturasi karena perubahan di lingkungan sekitar, terutama perubahan temperatur. Sedangkan di sisi lain, kalau kita menggunakan bioreseptor sintetik, buatan seperti aptamer dan MIB ini lebih stabil, lebih kuat terhadap perubahan-perubahan lingkungan di sekitar. Jadi, ada pro dan kontranya. Kembali lagi kepada kita, kalau kita ingin buat sebuah biosensor, ingin melakukan studi tentang biosensor, kembali lagi ke kita, apa yang ingin kita prioritaskan. Apakah kita ingin memprioritaskan biosensor yang lebih selektif dan sensitif. Misalkan studi kita ingin sampai pada tahap pengujian di real sample, sampel nyata, maka tentu selektifitas dan spesifisitas menjadi utama. Namun, kalau fokus utamanya, prioritasnya adalah ingin membuat sebuah biosensor yang bisa digunakan berulang kali. Bisa digunakan berulang kali dan dalam jangka waktu yang panjang, maka mungkin bioreseptor buatan ini seperti Atama dan MIB bisa menjadi pilihan karena mereka lebih stabil untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan bioreseptor pembuatan. Setelah kita tahu bagaimana cara memilih bioreseptor dalam membuat sebuah biosensor, sekarang kita berbicara bagaimana caranya menaruh bioreseptor ini kepada device kita, kepada permukaan sensor kita. Tentu dalam sebuah sensor kita punya permukaan, punya elemen, di mana kita ingin di situ posisinya kita untuk menaruh bioreseptornya. Secara umum, ada dua pendekatan, ada dua kelas besar, yaitu non-covalent, artinya tidak melibatkan ikatan covalent, atau juga ada covalent conjugation, yang melibatkan ikatan covalent. Tentu ikatan covalent ini bisa membuat biosensor yang lebih kuat, lebih stabil. Jadi tidak mudah lepas bioreseptornya dari permukaan biosensor sendiri, karena melibatkan ikatan kimia. Nah ini covalent binding. Sedangkan yang non-covalent bisa berupa absorption, simple absorption ke dalam permukaan. Tentu kalau simple absorption, salah satu resikonya adalah kadangkala beberapa bioreseptor bisa lepas pada waktu tertentu. Selain yang dua pendekatan ini, juga ada pendekatan lain yang melibatkan material lain. Material lain yang dikompositkan atau diintegrasikan dengan bioreseptor kita. Bisa berupa cross-linking, jadi kita punya material, terus bioreseptornya dikross-link ke material tersebut, kemudian kombinasi dari bioreseptor dan yang dikross-link ke material tadi, misalkan polimer, kemudian didepositkan ke atas permukaan biosensor kita. Sama juga hampir mirip dengan yang matrix entrapment ini. Misalkan kita punya material, misalkan kitosan atau jenis-jenis polimer lain yang bisa meng-enclap, yang memperangkap bioreseptor kita, kemudian didepositkan ke atas permukaan dari sensor kita. Jenis serupa dengan pendekatan yang entrapment atau enkapsulasi ini. Setelah kita mengetahui bagaimana cara memimobilisasi bioreseptor ke atas permukaan sensor kita, dan ini adalah covalent binding. Covalent binding ini merupakan salah satu pendekatan yang paling kuat, paling stabil untuk memimobilisasi atau memodifikasi permukaan biosensor kita dengan bioreseptor. Ini adalah sedikit gambaran saja beberapa jenis reaksi kimia, cross-coupling reaksin yang bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan antara permukaan biosensor kita dengan bioreseptor. Ini mungkin menjadi salah satu kunci utama juga, karena dalam membuat sebuah biosensor, kita impuenya adalah bisa mengimobilisasi atau memodifikasi alat kita dengan bioreseptor yang kita inginkan. Kimia permukaan ini, reaksi-reaksi kimia permukaan ini juga sangat penting, supaya kita bisa memodifikasi material yang kita gunakan sebagai sensor itu untuk bisa digabungkan dengan molekul penangkap tadi. Ini beberapa contoh, misalkan material-material yang kita gunakan sebagai biosensor, permukaannya mempunyai bukus fungsi karboksilik asid. Kalau misalkan material kita mempunyai bukus fungsi karboksilik asid, maka kita bisa melakukan reaksi yang namanya cross-capling reaction menggunakan EDC-NHS. Mungkin jika ada yang pernah menggunakan ini, ini cross-capling yang sangat populer sekali. Untuk mengaktifasi dari bukus fungsi karboksilik asid ini, kemudian nanti aktifasi dari bukus fungsi karboksilik asid ini akan sangat reaktif pada bukus fungsi amino. Bukus fungsi amino ini bisa terdapat di berbagai jenis bioreseptor yang bisa kita gunakan. Ada antibody, antigen, enzyme itu banyak sekali bukus fungsi amino dan karboksilik asid. Ini hanya beberapa contoh bagaimana kita menggabungkan permukaan dari material yang kita gunakan sebagai sensor dengan beberapa bukus fungsi yang bisa terdapat di bioreseptor kita. Atau yang di sisi kanan ini juga ada contoh, misalkan kita menggunakan permukaan material berupa gul. Gul ini kan sangat mudah sekali untuk berinteraksi dengan tiol. Tayol ini nanti bisa kita reaksikan lebih lanjut dengan malamide. Intinya nanti bioreseptor kita perlu dimodifikasi dengan bukus fungsi malamide ini. Jadi ini saya pikir reaksi-reaksi ini juga sangat penting bagaimana cara kita mengkonversi, mentransformasi device-device material-material yang kita punya bisa digabungkan dengan bioreseptor untuk dijadikan biosensor. Mungkin nanti contoh-contoh inorganik di part kedua, kita akan lebih banyak melihat contoh-contoh dari literatur, bagaimana mereka menggunakan material-material mereka, bagaimana mereka memodifikasi material-material mereka, digabungkan dengan bioreseptor sehingga bisa digunakan sebagai biosensor. Hal yang penting adalah juga setelah kita memodifikasi, kita tahu cara memilih bioreseptor, kita tahu cara memodifikasi permukaan atau menggabungkan bioreseptor ini dengan permukaan sensor kita, tentu kita karakterisasi apakah fungsionalisasi atau modifikasi permukaan yang kita lakukan di biosensor kita berhasil atau tidak. Beberapa jenis karakterisasinya bisa dari sisi chemical composition, kita bisa menggunakan FTIR, XPS, RAMAN, untuk melihat apakah di permukaan kita ada perubahan jumlah komponen, elemen, jumlah elemen dari molekul yang kita absorb, molekul yang kita konjugasi ke permukaan kita. Sebagai contoh, misalkan saya mempunyai permukaan gold dimodifikasi dengan safe assembly monolayer, yang kita sebut HDT, safe assembly monolayer yang mempunyai tiol sebagai fungsional grupnya. Kemudian kita modifikasi dengan protein, di sini kita bisa lihat apakah salah satu komponennya naik atau tidak. Ini juga bisa menggambarkan bahwa komponen itu benar-benar berasal dari biomolekul yang kita modifikasi, biomolekul yang kita gunakan atau tidak. Selain chemical composition, kita juga bisa menggunakan metode elektrokimia untuk menentukan apakah permukaan kita semakin konduktif atau semakin resistif setelah adanya modifikasi permukaan dengan biomolekul. Untuk teman-teman yang mungkin di kimia analitik atau elektrokimia sangat familiar dengan cyclic volkometri atau impedance. Jadi kita bisa menggunakan cyclic volkometri atau impedance ini untuk mengkarakterisasi apakah permukaan kita sudah berhasil dimodifikasi atau sudah terabsorb, molekul yang kita gunakan tadi terabsorb di permukaan atau tidak. Selain itu, karakterisasi ketiga yang bisa kita gunakan juga adalah imaging. Kita bisa menggunakan SCM atau FM, kemudian kita lihat morfologi dari permukaan sensor kita semakin rough, semakin kasar, atau semakin smooth setelah kita modifikasi dengan molekul-molekul yang kita gunakan. Nah, tadi bagian sampai tahap ini adalah bagaimana cara kita perkenalan dengan biosensor, bagaimana cara kita mendesain sebuah biosensor, utamanya adalah bagaimana cara kita memilih bioreseptor dan kita gabungkan dengan permukaan sensor kita. Nah, setelah itu saya coba akan berdiskuskan beberapa trend riset di biosensor sendiri. Mungkin barangkali ada yang berminat nanti ingin membuat sebuah material ini, kemudian diaplikasikan ke biosensor, untuk meningkatkan impact dari studinya, tentu kalau bisa kita selaraskan topik studi kita dengan trend-trend terkini di bidang biosensor itu sendiri. Sebetulnya banyak trend-nya, ada yang dari sisi pembuatan materialnya, pembuatan device-nya, namun saya coba ambil beberapa trend yang cukup benar-benar utama di bidang biosensor sendiri. Ada sekitar lima topik, yang pertama bagaimana cara meningkatkan sensitivitasnya, kemudian tentunya yang kedua adalah bagaimana membuat saya sebuah biosensor yang benar-benar selektif dan spesifik di kompleks media. Kompleks media artinya bisa digunakan di real aplikasi gitu ya, bisa untuk mengecek target molekul yang ada di darah, atau air liur, atau keringat. Kemudian yang ketiga, trend terkini juga adalah bagaimana caranya membuat biosensor yang lebih fleksibel gitu ya, fleksibel dan bisa dibuat secara mudah menggunakan teknologi printing. Kemudian beberapa trend lainnya adalah bagaimana caranya membuat biosensor yang bisa diintegrasikan dengan energy devices gitu. Kemudian yang terakhir, topik yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan biosensor yang tidak hanya mendeteksi satu penyakit, tetapi dalam bersamaan, satu alat bisa mendeteksi beberapa jenis target molekul. Kita ke yang pertama, yaitu bagaimana cara memperbaiki sensitivitas, meningkatkan sensitivitas dari biosensor. Tentu ini topik yang sudah lama, tapi sampai saat ini juga masih terus berjalan ya, continuously ya, continuously secara berkelanjutan terus diimprove gitu, dikembangkan oleh para peneliti. Dan tentu sensitivitasnya bergantung pada platform sensor masing-masing atau platform elektrokimia, kimia optikal dan sejenisnya. Namun yang ingin coba ditekankan juga di sini, salah satu pendekatan-pendekatan atau ide-ide bagaimana cara mengimprove sensitivitas dari biosensor. Misalkan kalau kita melakukan pendekatan dari biokimia atau kimia material, kita bisa mencoba untuk mendesain sebuah bioreseptor. Walaupun bioreseptor seperti tadi, antibody. Antibody secara umum, antibody dan enzyme bisa dihasilkan secara natural. Namun dengan perkembangan bioteknologi saat ini, kan sebetulnya sudah ada penelitian-penelitian yang bisa menghasilkan sintetik antibody gitu ya. Sintetik antibody, sintetik enzyme yang bahkan bisa dimodifikasi gitu, bisa direkayasa lebih lanjut lagi. Nah di sini teman-teman atau peneliti-peneliti yang di bidang biokimia atau kimia material itu bisa bermain di sisi ini. Bagaimana mengembangkan reseptor unit yang lebih spesifik dan lebih bisa menghasilkan sinyal yang lebih besar. Atau dari bidang elektrokimia atau dari teknik juga bisa mengembangkan platform-platform tadi bagaimana caranya agar mekanisme sensing yang kita inginkan bisa lebih besar, lebih signifikan perubahannya. Kemudian juga bisa dikombain dengan kimia material, bagaimana caranya mengembangkan semua material yang lebih sensitif dan lebih sensitif terhadap perubahan yang ada. Nah ini adalah salah satu contoh terkini hasil penelitian tahun 2019 yang lalu yang mereka mengklaim bisa mendeteksi sebuah RNA, single molekul RNA, kemudian juga bisa membedakan jika ada mismatch gitu ya, hanya satu jenis mismatch di RNA tersebut. Mereka menggabungkan dua jenis platform yang cukup hot saat ini. Yang pertama yaitu grafin, grafin material. Nah grafin materialnya yang mereka gunakan sebagai FET transistor gitu ya. Jadi grafinnya dijadikan sebagai sebuah channel dalam sebuah transistor, kemudian mereka modifikasi dengan CRISPR gitu. Kalau teman-teman tahu, salah satu penerima Nobel saat ini kan dari bidang kimia adalah penemu penggiat CRISPR gitu ya. CRISPR adalah salah satu protein struktur yang sangat hot saat ini yang bisa mengedit RNA, mengkat RNA, dan sejenisnya. Mereka menggabungkan dua material CRISPR ini dengan material grafin, kemudian mereka bermain di sini menggunakan FET, dan mereka mengklaim bisa meningkatkan sensitivitasnya hingga level atomolar atau septomolar gitu. Nah ini juga dari sisi device-nya, dari sisi platform-nya, kita juga bisa bermain di sisi bagaimana cara kita meng-apply voltage atau arus listrik, sehingga sensing mekanismenya bisa lebih signifikan pada rentang tegangan terkentu gitu. Kalau kita bisa menemukan spot di mana kita bisa mengoperasikan sensor kita secara lebih sensitif, maka kita akan bisa mendeteksi konsentrasi target yang lebih rendah. Mungkin singkat-singkat, jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut setelah di sesi tanya-jawab ya. Mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, topik yang terkini adalah juga bagaimana cara mengembangkan biosensor yang lebih stabil dan selektif di kompleks media ya. Kalau teman-teman tahu, saat ini kalau kita mempunyai device gitu, kemudian kita implant ke dalam tubuh kita, kadang-kadang banyak sekali biomolekul atau molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita itu terabsorpsi secara non-spesifik gitu ya. Atau kita sebutnya biofouling gitu ya. Banyak sekali terdeposisi di atas permukaan biosensor sehingga biosensor kita tidak bisa bekerja secara normal kembali. Nah ini merupakan salah satu juga adalah ide bagaimana trend terkini adalah bagaimana cara menemukan sebuah sensor dengan permukaan yang lebih stabil, lebih bisa memprevent atau menolak adanya non-specific absorption dari protein-protein atau molekul-molekul yang ada di dalam tubuh. Ini adalah beberapa jenis-jenis strateginya ya. Ada yang dari strategi yang sangat simpel sekali, menggunakan buffer. Jadi setelah kita modifikasi, kita immerse, kita taruh sensor kita di kompleks media, kemudian kita rinsing gitu ya. Kita washing dengan beberapa jenis buffer atau surfaktan gitu. Nah salah satunya juga ini adalah menggunakan material inorganik yaitu gold nanopartikel. Jadi mereka mengkombinasikan antara gold nanopartikel, penelitian terkini tahun 2019 juga. Mereka mengklaim ketika mereka membuat sebuah komposit menggunakan gold nanopartikel dengan BSA, bovin serum albumin. Bovin serum albumin ini salah satu protein yang cukup terkenal, cukup established digunakan sebagai blocking molekul gitu ya. Molekul yang bisa memblok adanya non-specific absorption. Nah mereka mengkombinasikan antara BSA dan gold nanowire ini dijadikan sebuah komposit 3D komposit. Kemudian setelah mereka membuat komposit, mereka taruh di atas permukaan elektroda mereka. Mereka mengklaim dengan menggunakan komposit ini, menggunakan komposit dari BSA dan gold nanowire ini, sensor mereka lebih stabil gitu. Bahkan bisa bertahan hingga satu bulan gitu. Walaupun ditaruh di dalam human plasma gitu. Atau human serum. Ini adalah salah satu contoh datanya. Kalau mereka tidak menggunakan komposit ini, jadi hanya cuma sebuah sensornya saja gitu. Berupa permukaan gold atau gold dengan dimodifikasi dengan antibody, maka setelah satu hari atau satu jam pun ketika diinkubasi di dalam sebuah kompleks media, maka sensornya akan terdegradasi secara instan gitu. Sudah tidak bisa bekerja setelah satu jam ditaruh di kompleks media. Nah di sini juga adalah beberapa pendekatan dari kimia gitu. Misalkan kita mempelajari tentang kimia fisik, maka kita juga bisa mencari ide-ide seperti bagaimana mengembangkan sarfis fungsionalisasi permukaan yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa mempelajari fenomena bagaimana permukaan-permukaan di solid liquid interface itu bisa lebih stabil gitu di kompleks media. Dan juga teman-teman di kimia fisik, misalkan yang mempelajari spektroskopi, di sini juga bisa mengembangkan teknik-teknik yang bisa untuk memvalidasi atau memonitor perubahan-perubahan yang terjadi di atas permukaan tadi dengan teknik-teknik spektroskopi tadi. Atau kalau yang di kimia material termasuk kimia inorganic dan organik adalah bagaimana caranya mengembangkan sebuah material-material baru yang bisa digunakan sebagai bloker gitu, seperti BSA tadi. BSA dan saat ini beberapa jenis-jenis bloker yang cukup terkenal ada PEG ya, PEG, polyethylene glycol, dan ada beberapa jenis material lainnya. Nah di sini masih sangat luas sekali dari sisi kimia material bagaimana mengembangkan sebuah bloker-bloker yang lebih efektif sehingga tidak meminimalisir adanya non-specific absorption. Dan ini adalah trend selanjutnya atau topik riset selanjutnya yang bisa kita lakukan di ranah biosensor ini ya. Kalau kita sudah mempunyai materialnya, kita sudah cek materialnya itu bekerja sebagai biosensor yang baik, maka kita bisa ke tahap diikutnya sebagai aplikasi gitu. Nah di aplikasi ini salah satu yang cukup trend saat ini adalah sebagai wearable gitu. Sensor yang bisa ditempelkan di kulit kita, bisa digunakan, disatukan dengan tubuh kita gitu ya. Nah salah satunya bisa menggunakan teknologi printing, teknologi printing dan menggunakan teknologi printing di atas tattoo, kemudian tattoo-nya bisa kita taruh di atas tangan kita. Atau bisa juga bagaimana material-material kita tadi, misalkan kita mau punya material, disini contohnya kami mencoba menggabungkan antara maxine, 2D maxine dengan p-dot, kemudian kita taruh di atas permukaan yang fleksibel, karena fleksibel ini kita bisa lilitkan di jari kita gitu ya. Nah kedepannya adalah juga bagaimana setelah kita mempunyai material yang bisa digunakan sebagai sensor, tapi juga bisa sensor tadi bisa kita integrasikan dengan tubuh kita. Ini secara singkat saja, secara cepat, salah satu trendnya juga adalah mengintegrasikan antara biosensor dengan device energy. Contohnya disini adalah yang pertama adalah mengembangkan biofuel, biofuel yang bisa di saat yang bersamaan mereka bisa mendeteksi kadar glukosa dalam darah, namun glukosa yang terdeteksi tadi juga melakukan redox reaksi. Nah redox reaksi ini juga menghasilkan elektron, elektron yang dialirkan ke anoda, kemudian elektron dari anoda nanti dialirkan ke katoda, kemudian katoda menggunakan elektron ini untuk mengoksidasi oksigen, sehingga terjadi siklus elektronik sel gitu ya. Nah disini, di saat yang bersamaan, selain bisa menggunakannya sebagai sensor untuk mendeteksi glukosa, elektron yang dihasilkan tadi juga bisa menghasilkan listrik gitu. Atau salah satu contoh yang lain, kita juga coba mengembangkan sebuah superkapasitor, sebuah superkapasitor yang setelah di-charge, kemudian kita jadikan superkapasitor, ini seperti baterai ya, seperti baterai yang digunakan untuk menjalankan sensor kita gitu. Ini adalah contohnya adalah, setelah kita membuat sebuah superkapasitor, kita charge, kemudian kita jadikan sumber energi untuk menjalankan transistor kita di berbagai jenis, di lalutan NSCL dengan konsentrasi yang berbeda, sehingga bisa dijadikan sebagai ion sensing. Nah, salah satu tren yang ingin saya sampaikan juga adalah, ke depannya juga kalau kita punya material yang bisa dikembangkan sebagai biosensor, bagaimana caranya kita mengembangkan biosensor yang tidak hanya bisa mendeteksi satu penyakit pada saat tertentu, tapi juga pada saat yang bersamaan kita bisa mengembangkan biosensor atau material kita untuk mendeteksi target yang berbeda secara bersamaan, atau kita sebut dengan multi-analyte biosensor. Kita coba lanjut ke part yang kedua, di sini kita coba untuk mendiskusikan terkait biosensor, beberapa contoh inorganic material yang digunakan sebagai aplikasi biosensor. Dan seperti yang saya sebut di awal, di sini saya hanya akan mencoba mengambil beberapa contoh dari empat kelas utama, yang pertama ada metal nanopartikel, kemudian yang kedua ada metal oksida, terus 2D material, kemudian yang keempat adalah MOV, sebagai salah satu contoh dari porus material. Baik, kita ke kelas yang pertama, yaitu metal nanopartikel. Ini adalah ilustrasinya saja, dampak kelas. Sebelum kita beralih ke material, setiap jenis materialnya tadi, hanya sebagai gambar ilustrasi secara umum, tentu dalam sebuah biosensor, hampir semua material, baik itu material organik, inorganik, mempunyai potensi, bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan menjadi biosensor. Bagaimana cara pemilihan sebuah material itu bisa digunakan sebagai biosensor, tentu ini tergantung dari jenis desain biosensor yang kita gunakan. Seberapa spesifik, seberapa selektif, karena ada beberapa jenis material yang sangat selektif sekali, maksudnya sangat mudah terkontaminasi. Ada beberapa jenis material yang ketika kita taruh di TBS, itu terdegradasi. Makanya kalau kita mengembangkan biosensor yang untuk bekerja di buffer, tentu kita sesuaikan dengan ini. Sesuaikan dengan jenis desain biosensor yang ingin kita gunakan, bagaimana lingkungannya, kemudian targetnya, apakah kita ingin mengembangkan biosensor yang tadi bisa di-printing, atau biosensor yang bisa kita di-wearable, bisa dililitkan, bisa di-fleksibelkan, jenis-jenis desain seperti ini, dan target-target aplikasinya ini akan mempengaruhi jenis material yang kita gunakan. Karena tidak semua material tentunya memenuhi kriteria-kriteria ini. Karena ada material A yang memenuhi kriteria X, material B memenuhi kriteria C. Nah, pemilihan-pemilihan ini tentunya berdasarkan target-target dan kriteria yang kita inginkan. Nah, ini beberapa jenis fiturnya. Fitur yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam memilih sebuah material untuk dijadikan sebagai biosensor. Apakah material tersebut biocompatibel, atau chemical compatibility, dan kemudian bagaimana stabilitasnya. Dan stabilitasnya ini tergantung lagi tadi ya, kalau kita ingin menggunakannya sebagai wearable, maka harus tidak hanya stabil dalam long term, tetapi juga stabil ketika kita bending, ketika kita stretch gitu ya. Kemudian bagaimana prosesabilitasnya, apakah kita ingin mengembangkan biosensor yang bisa bekerja di suhu tinggi atau suhu rendah. Kemudian kita juga bergantung salah satu poin yang bisa kita konsiderasi, bisa kita pertimbangkan adalah bagaimana sensitivitasnya. Apakah kita membutuhkan sensor yang sangat sensitif, atau cukup sensor yang hanya selektif saja. Dan tren terkini saat ini juga banyak sekali ya, riset-riset yang tidak hanya menggunakan satu jenis material saja. Tren terkini adalah campur-mencampur ya, atau kita tersebut dengan hybrid material gitu. Pendekatannya ada dua, kita bisa mencampurkan material organik ke material inorganik, atau sebaliknya kita mencampurkan material inorganik ke material organik. Intinya adalah mencoba untuk mensinergikan dua, tiga, atau lebih material dengan fitur atau keuntungan yang berbeda, sehingga menjadi sebuah komposit atau kompleks, yang harapannya kompleks dan komposit ini bisa mempunyai semua kriteria-kriteria dari komponen-komponennya tadi. Nah, ini salah satu kelas pertama dari material inorganik yang akan kita coba diskusikan secara singkat. Kalau kita berbicara tentang metal nanopartikel, mungkin teman-teman bisa menemukan banyak jenisnya ya. Nah, di sini yang paling sering dipakai untuk aplikasi biosensor adalah group nanopartikel. Dan kalau teman-teman lihat di literatur, group nanopartikel ini yang sudah paling established ya, baik itu dari sisi sintesisnya, walaupun sampai saat ini para peneliti juga coba terus mengembangkan bagaimana cara mensintesisnya group nanopartikel secara lebih uniform, lebih mudah, dan lebih murah. Tapi, teknik yang sudah established saat ini pun sudah sangat bagus sekali. Dan group nanopartikel ini sudah sangat banyak digunakan di berbagai aplikasi biomedical engineering, termasuk biosensor juga. Karena mereka sudah terbukti biokompatibilitas, kemudian mempunyai propertis yang elektronik dan optikal yang sangat unik. Jadi, mempunyai propertis elektronik dan bersama juga propertis optikal yang sangat bagus sekali ya, dan sangat mudah disintesis. Ini hanya sebagai contoh bagaimana mereka bekerja, ada dua kelas besar di bidang biosensor untuk menggunakan group nanopartikel. Yang pertama, biosensor yang berbasiskan optik. Jadi, mereka menggunakan group nanopartikel ini sebagai label gitu ya. Sebagai label, baik itu sebagai di fluorescence atau di SPR, surface plasma resonance, atau kalau di bidang sensor elektrokimia, mereka menggunakan group nanopartikel untuk meningkatkan elektron transfer gitu ya. Elektron transfer setelah adanya redox reaksi dengan target. Nah, kalau di sini, gold nanopartikel itu terlibat secara langsung digunakan sebagai komponen utama dalam biosensor, beda halnya dengan jenis-jenis metal nanopartikel yang lainnya. Misalkan magnetic nanopartikel seperti iron particle gitu ya, magnetic nanopartikel. Kalau di magnetic nanopartikel ini, sebagian besar, walaupun mungkin ada, tapi sedikit sekali yang menggunakannya sebagai komponen utama dari biosensor. Mereka menggunakan magnetic nanopartikel ini untuk membantu mengkonsentrasikan target molekul gitu. Jadi, mereka menggunakan magnetic nanopartikel ini sebagai label gitu. Jadi, mereka sudah punya biosensor permukaan. Sebagai contoh ini, biosensornya sudah ada misalkan menggunakan gold surface. Kemudian mereka modifikasi dengan antibody. Nah, di sini caranya, karena target itu kan ada di larutan ya, terdistribusi secara random. Agar terkonsentrasi, mereka menggunakan label magnetic nanopartikel ini, sehingga ketika kita beli magnet, maka magnetic nanopartikel tadi kan terkumpul ya, terkumpul pada satu lokasi. Karena terkumpul, maka konsentrasi yang bisa ditangkap oleh biosensor ini lebih banyak, sehingga sinyalnya lebih besar. Atau jenis lainnya dari metal nanopartikel yang digunakan di bidang biosensor ini adalah quantum dot ya. Quantum dot yang bisa bekerja sebagai luminescence atau fluorescence. Jadi, biasanya mereka menggunakan quantum dot ini digabungkan dengan material-material lain yang bisa merubah intensitas dari fluorescence atau luminescence dari quantum dot ini sendiri. Nah, seperti yang saya bilang, inti dari, karena kalau kita berbicara material itu ya, ada, pastinya ada keuntungan dan kelebihannya, tapi hampir semuanya juga kita bisa cari sisi positifnya, sehingga bisa kita aplikasikan pada aplikasi biosensor gitu ya. Nah, namun yang penting dari itu adalah baga, setelah kita, misalkan kita ingin mengambil sebuah material terkentu untuk aplikasi biosensor adalah, menurut saya adalah bagaimana memfungsionalisasi atau memodifikasi material ini, sehingga bisa dikoneksikan dengan bioreseptor, sehingga bisa digunakan sebagai biosensor. Ini kalau kita berbicara tentang metal nanopartikel, salah satu contoh utamanya adalah gold nanopartikel kan ya. Nah, bagaimana cara memodifikasi gold nanopartikel, itu ini adalah beberapa jenis pendekatannya. Ada yang simply sederhananya menggunakan ikatan tiol gitu, karena tiol ini sudah sangat strong affinity sekali antara gold dan tiol, jadi bioreseptor kita modifikasi dengan tiol, sehingga bioreseptor kita protein atau RNA itu mempunyai salah satu gugus fungsi di akhirnya, terminalnya, terminal gugus fungsinya adalah tiol, kemudian tiol ini nanti bisa berikatan dengan si gold nanopartikel. Atau biasanya setelah kita mensintesis gold nanopartikel itu, biasanya ada ligand ya, ligand yang di sekitarnya gitu. Nah, kita bisa juga menggunakan pendekatan, misalkan kita tidak bisa memodifikasi ke langsung permukaan gold nanopartikel tadi, tapi kita juga bisa mencoba untuk mengkoneksikan ligand-ligand yang tadi mengelubungi gold nanopartikel ini dengan cross linker. Nah, cross linker ini adalah semacam jembatan ya, jembatan molekul jembatan yang menghubungkan antara satu sisi material, sebagai sensor, dan bioreseptor. Atau simple juga, misalkan tadi ligand-ligand yang menyelubungi di permukaan gold nanopartikel mempunyai muatan tertentu, misalkan bermuatan positif, maka dengan mudah kita juga bisa menggunakan simple absorption ya, berdasarkan interaksi elektrostatik. Misalkan di sini ligand-ligand yang bermuatan positif, maka dengan mudah kita bisa juga memodifikasi nanopartikel funksionalis ligand ini dengan bioreseptor bermuatan negatif, elektrostatik interaction. Nah, ini sebetulnya tiga pendekatan utama bagaimana cara memodifikasi gold nanopartikel menjadi dengan bioreseptor, sehingga bisa digunakan sebagai biosensor. Nah, ini hanya beberapa contoh saja kenapa gold nanopartikel itu sangat populer sekali, digunakan sebagai biosensor, dan sangat banyak sekali hingga saat ini sangat established sekali untuk aplikasi biosensor ya. Nah, ini sebagai contoh ketika sebuah penelitian menggunakan biosensor, gold nanopartikel sebagai fluorescence sensor gitu ya. Nah, misalkan mereka ingin berdeteksi sebuah protein yang berada di permukaan sel ini. Nah, pendekatan pertama mereka adalah mereka melakukan biotainelation ini, jadi mereka memodifikasi permukaan protein yang mereka ingin deteksi, ingin mereka monitor dengan biotin, jadi mereka terminalkan biotin di sini. Nah, misalkan tanpa gold nanopartikel, mereka setelah mereka ubah permukaan protein yang mereka ingin deteksi di permukaan sel ini, tadi mereka simply tambahkan misalkan C5, C5 ini seperti dye, afidin, afidin ini molekul yang bisa berinteraksi dengan biotin tadi. Maka C5 akan menghasilkan fluorescence yang mungkin intensitasnya seperti ini gitu ya. Namun ketika mereka gabungkan, mereka gunakan gold nanopartikel sebagai improvement gitu ya, sebagai peningkatan sinyalnya, signal enhancement, jadi mereka bisa menggunakan gold nanopartikel ini, kemudian modifikasi dengan C5, kemudian ketika mereka, si afidin yang ada di gold nanopartikel ini berinteraksi dengan biotin di permukaan sel, maka fluorescence signal, sinyal fluorescence yang dihasilkan sangat jauh-jauh lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan gold nanopartikel. Atau juga beberapa orang juga sudah sangat banyak sekali menggunakan gold nanopartikel ini ditaruh di permukaan sensor gitu ya, permukaan sensor yang berbasiskan karbon atau berbasiskan substat yang lainnya. Nah, mereka mengklaim bahwa dengan penggunaan gold nanopartikel ini, maka mereka bisa mempercepat elektron transfer gitu, mempercepat elektron transfer. Atau yang lain yang sangat populer juga menggunakan SPR ya, atau SPR dan elektrokimia, gold nanopartikel ini sudah terbukti bisa meningkatkan sinyal dari sensor kita. Itu sedikit gambaran tentang jenis metal nanopartikel, khususnya gold nanopartikel yang sudah digunakan sebagai aplikasi biosensor. Kemudian kelas yang kedua adalah metal oxide. Kalau kita berbicara tentang metal oxide, ada dua kategori utama, ada yang metal oxide semikonduktor atau metal oxide insulator. Artinya metal oxide semikonduktor ini mempunyai kemampuan juga untuk menghantarkan listrik ya. Hanya saja ada band gapnya gitu. Nah, kalau insulator benar-benar tidak menghantarkan listrik. Nah, kalau di metal oxide semikonduktor ini juga sebetulnya sudah sangat banyak sekali material yang sudah dikembangkan gitu. Nah, ini saya hanya mengambil empat contohnya saja, yang sudah, yang lebih banyak ya, lebih utama digunakan oleh para peneliti, termasuk titanium, zinc, tin oxide, kemudian tungsten ya, tungsten oxide. Nah, di sini mereka biasanya bisa menggunakan, pendekatannya adalah mereka hanya menggunakan salah satu jenis semikonduktor tadi, misalkan titanium oxide hanya digunakan sebagai salah satu komponen utama di biosensor untuk mendeteksi secara redox molekul ini gitu ya. Atau pendekatan lainnya, beberapa peneliti juga menggabungkan beberapa jenis, dua atau tiga, bahkan dua atau bahkan tiga jenis metal oxide semikonduktor ini menjadi satu komposit gitu ya. Atau yang disebut strateginya couple semikonduktor. Intinya tergantung jenis target yang kita ingin lakukan gitu. Ada beberapa, dengan penggabungan ini maka kita bisa mencun ya, bisa memodifikasi level energinya, level energi dari kompositnya, sehingga mudah untuk menerima atau mudah memberikan elektron pada molekul yang ingin dieksidasi atau ingin direduksi. Nah, kelas kedua yang terbesar dari metal oxide itu adalah metal oxide insulator. Kebanyakan, dua contoh yang utama adalah silikon dioxide dan half neon oxide. Ini merupakan dua jenis material yang sangat-sangat banyak digunakan untuk biosensor, khususnya, walaupun mereka insulator, tidak mempunyai kemampuan untuk menghantarkan listrik. Yang pertama, caranya menggunakan dua material ini, yang pertama, misalkan mereka aplikasikan material ini sebagai optical biosensor. Jadi mereka hanya punya permukaan half neon oxide atau silikon dioxide, kemudian mereka modifikasi, nanti di modifikasi ini mereka tambahkan label yang bisa menghasilkan fluorescence gitu ya, atau sinyal yang lain. Nah, sebagian besar dari penggunaan silikon dioxide dan half neon oxide sebagai biosensor itu adalah sebagai dielectric kit. Jadi, misalkan kita mempunyai transistor, transistor channelnya bisa banyak macamnya, bisa grafin, bisa silikon, dope silikon, bisa karbon nanotube, dan berbagai jenis transistor yang lainnya di channelnya. Kemudian, di transistor itu nanti kita depositkan lagi dengan dielectric kit ini, menggunakan silikon dioxide atau half neon oxide. Mengapa silikon dioxide dan half neon oxide ini sangat sering sekali digunakan di FVT biosensor? Karena, sejauh yang saya tahu, silikon dioxide dan half neon oxide ini sangat mudah sekali difungsionalisasi. Mungkin secara umum metal oxide ini sangat mudah difungsionalisasi, karena mereka mempunyai oksigen network, kemudian secara simpel kita bisa menggunakan molekul silan, kemudian ketika kita menggunakan molekul silan, molekul silan itu bisa nanti satu ujungnya mempunyai fungsional grup amino atau fungsional grup karbon sil, banyak sekali jenisnya. Ketika kita modifikasi dengan silan, nantinya kita juga bisa memfungsionalisasi atau memodifikasi permukaan metal oxide ini dengan bervariasi, lebih variasi. Ini salah satu pendekatan utama dan keuntungan utama dari metal oxide. Sangat mudah sekali dikonjugasi menggunakan material silan yang sudah sangat established sekali untuk berbagai aplikasi. Walaupun meskipun tanpa performance conjugation pun, sebetulnya metal oxide dengan banyaknya oksigen di permukaannya mempunyai bermuatan relatif negatif. Karena bermuatan relatif negatif ini ketika kita sangat mudah sekali juga kita modifikasi tanpa covalent conjugation menggunakan kedekatan electrostatic interaction. Interaksi electrostatic dengan bioreceptor-bioreceptor yang mempunyai muatan positif di permukaannya. Kemudian kita sudah sedikit gambaran tentang penggunaan metal partikel, metal oxide sebagai biosensor, dan yang salah satu kelas lainnya adalah 2D material yang sangat-sangat populer sekali. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan grafin. Grafin ini seperti primado nanomaterial, beberapa 10 tahun bahkan lebih tahun terakhir ini. Dan sampai saat ini pun grafin sudah sangat banyak sekali digunakan di aplikasi biosensor. Bahkan bisa dikatakan grafin ini sudah hampir saturasi, sudah dicoba di berbagai jenis biosensor untuk berbagai jenis target. Dari target virus, ion, sel, dan sejenisnya. Bahkan grafin ini juga sudah dimodifikasi, sudah terbukti bisa dimodifikasi dengan berbagai jenis bioreceptor. termasuk juga grafin ini bisa dikonfigurasikan sebagai biosensor berbasis elektrokimia, berbasis optik, dan berbagai pisau elektrik dan jenis-jenis lainnya. Jadi sangat, apa ya, vegetal sekali sangat bervariasi dan sangat robas, sangat sudah terbukti sekali bahwa grafin ini bisa digunakan sebagai biosensor. Dan intinya dari grafin ini adalah grafin sangat sensitif sekali terhadap lingkungan sekitar. Jadi apapun perubahan kecil di lingkungan sekitar, akan sangat bisa mempengaruhi konduktivitas atau optical dan elektronik properties dari grafin itu sendiri. Oleh karena itu grafin banyak digunakan orang sebagai highly sensitive biosensor. Dan selain sifatnya yang sangat sensitif, sangat elektroniknya bagus, sifat elektroniknya bagus, sifat optiknya bagus, grafin ini keuntungan lainnya juga adalah sangat mudah dimodifikasi. Ini lagi kembali saya tampilkan bagaimana memodifikasi sebuah material menjadi sebuah biosensor. Sudah cukup satu setengah jam, saya coba percepat ya. Ini pendekatannya ada pendekatan non-convalent, non-convalent conjugation, jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis material yang bisa melakukan pie-pie stacking, khususnya material yang mempunyai aromatik, bukus fungsi aromatik. Atau juga grafin, grafin okside khususnya, grafin okside biasanya mempunyai beberapa bukus fungsi, oksigen-based functional group di atas permukannya. Kemudian bukus fungsi oksigen ini bisa kita modifikasi dengan berbagai jenis reaksi tergantung yang kita inginkan untuk mengenalkan bukus fungsi yang lainnya. Bukkus fungsi yang lainnya ini nantinya dengan mudah kita satukan dengan bioreseptor-bioreseptor yang tersedia. Ini jenis 2D material lainnya, kalau tadi grafin sudah sangat populer sekali, dan ada pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat material yang lebih bagus beyond the grafin. Salah satu alternatif material 2D material yang lainnya ada yang namanya TNB, yang paling populer, molybdenum disulfide ini. Dan lagi-lagi, walaupun lebih baru daripada grafin, namun molybdenum disulfide ini juga sudah sangat banyak sekali di-explore untuk jenis-jenis biosensor, baik itu berbasis elektrikal, digunakan sebagai transistor-based biosensor, ada juga yang digunakan sebagai elektrokimia, ada juga yang sebagai optikal. Perbedaannya adalah kenapa molybdenum disulfide seperti TNB ini lebih cukup unik dibandingkan grafin. Kalau grafin itu kan konduktor, band gap-nya hampir zero. Sedangkan untuk yang TNB ini masih mempunyai band gap, dan band gap-nya bisa dimodifikasi. Nah, untuk beberapa jenis aplikasi, khususnya sebagai transistor, TNB sebagai channel ini sangat bagus sekali, karena di transistor harapannya kita di awal, karannya seharusnya off, kemudian ketika kita beri tegangan, maka karannya akan menjadi on. Di grafin ini kan sudah dari awal sudah on, jadi on-off karannya sangat kecil sekali, sedangkan di TNB ini sangat bisa digunakan transistor lebih tepat, lebih tepat untuk digunakan sebagai aplikasi transistor, khususnya transistor-based biosensor. Nah, sama seperti grafin, TNB ini, TNB seperti molybdenum disulfide ini, juga sangat mudah sekali dimodifikasi permukaannya, karena intinya adalah untuk menjadikan biosensor, kita harus memodifikasi permukaannya dengan bioreceptor. Sudah kita sering diskusikan di selera sebelumnya. Nah, ini beberapa pendekatan bagaimana peneliti bisa memodifikasi permukaan TNB ini untuk dijadikan sebuah biosensor. Ada yang simply cuma diabsorpsi, ada juga yang menggunakan safe assembly monolayer di atas permukaan TNB ini, kemudian safe assembly monolayer tadi mempunyai fungsional group tertentu yang nantinya bisa dikonjugasikan dengan bioreceptor. Atau ada juga yang menggunakan pendekatan phase engineering. Jadi, di sini peneliti di TNB sudah mengkonfirmasi bahwa fase 1T dari TNB ini lebih relatif elektronegatif dibandingkan yang 1H ini. Nah, karena lebih relatif elektronegatif, fase 1T ini lebih reaktif untuk direaksikan dengan molekul-molekul seperti organohalida. Nah, organohalida nanti kan organohalida polarisasi positif dan negatifnya sangat signifikan. Nah, nantinya bisa bereaksi dengan elektronegatif fase 1T ini. Atau yang lain juga bisa dimodifikasi secara kovalen via defect engineering. Nah, kadangkala seperti 2D ini, baik itu grafin, TMD, kadangkala ada defect, ada beberapa spot yang tidak terisi oleh atom yang seharusnya ada di situ gitu. Nah, di sini contohnya adalah ada salah satu atom sulfur yang missing, yang hilang. Nah, defect di sini nantinya bisa digunakan untuk dimodifikasi dengan molekul-molekul yang mempunyai sulfur gitu ya. Nah, molekul-molekul yang mempunyai sulfur, misalkan bioreseptor yang mempunyai sulfur, nanti bisa masuk ke sini sulfurnya, kemudian nanti bioreseptornya bisa terangkor atau dimodifikasi di atas penelukaan TMD ini. Salah satu hot material 2D lainnya adalah Maxine ya, yang mungkin sekitar dari tahun 2010 oleh Prof. Yuriko Gotsi, walaupun ini cukup populer untuk berbagai jenis aplikasi, untuk biosensor menurut saya masih belum cukup bagus, karena sampai sejauh ini juga sebagian besar menggunakannya sebagai komposit gitu ya, sebagai komposit, dan sejauh pengalaman saya juga Maxine kalau hanya digunakan sendiri, sangat tidak cocok untuk dioperasikan di lalutan berbasis air gitu, karena sangat mudah terdegradasi dan tidak stabil. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang sudah mencoba untuk menggunakan Maxine sebagai biosensor, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan secara muni biosensor, namun dikombinasikan dengan material-material lainnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan Metal Organic Framework ya, Metal Organic Framework ini juga sudah sangat banyak sekali, cukup hot topic, termasuk di kaos, ada beberapa grup yang memang fokusnya pada MOV, namun sebagian besar mereka fokus pada sintesis jenis-jenis baru MOV, dan aplikasinya sebagian besar masih sebagai katalis atau pemisahan ya, respiration gitu, atau storage belakangan ini. Dan untuk aplikasi sebagai sensor pun masih sangat bisa dibilang belum menjadi priority. Sensor pun sebagian besar masih menjadi gas sensor, atau chemical sensor ya, masih belum menjadi biosensor. Dan ini hanya beberapa pendekatan bagaimana literatur-literatur yang menggunakan MOV sudah dicoba untuk dikembangkan menjadi biosensor. Ada yang menggunakan MOV secara pristine gitu, raw MOV ya, MOV-nya langsung, beberapa jenis MOV kan mempunyai properties elektrokatalisis, properties yang bisa mengkatalisis beberapa jenis molekul. Nah di sini contohnya adalah salah satu MOV yang dikembangkan di kaos, di kaos, saya kira, atau hakaos di Hong Kong ini. Kemudian mereka mempunyai kemampuan untuk elektrokatalis dari molekul luminol ini. Jadi pendekatannya yang pertama bisa menggunakan MOV secara langsung untuk mengelektrooksidasi atau reduksi molekul-molekul, biomolekul, atau ada juga yang menggunakan MOV sebagai template gitu ya. Kemudian dihibridisasi atau dimodifikasi dengan, ditempelkan dengan jenis-jenis material lainnya. Sebagai contoh di sini menggunakan conducting polymer, PDOT nano-tube, jadi MOV-nya sebagai template, kemudian dilapisi dengan PDOT nano-tube. Jadi kombinasi dari PDOT nano-tube dan MOV ini akan meningkatkan elektrokatalisis properties-nya sehingga bisa mengoksidasi dopamine ini secara lebih signifikan. Atau pendekatan ketiganya, cara menggunakan MOV untuk diaplikasikan sebagai biosensor adalah juga beberapa orang mencoba untuk membuat MOV dengan beberapa jenis gugus fungsi tertentu ya tadi. Misalkan ada satu MOV, misalkan bagian organik molekulnya ditambahkan dengan gugus fungsi karboksil atau amino, kemudian gugus karboksil atau amino ini nantinya bisa diponjugasikan dengan bioreseptor sehingga bisa dijadikan biosensor. Atau contoh di sini, mereka tidak hanya menggunakan simply physical attachment, jadi ada beberapa jenis MOV yang bisa mengabsorb DNA tadi, DNA yang sudah diberikan label fluorescence. Ketika diberikan label fluorescence, MOV tadi itu berfungsi sebagai quenching, menjadi quenching. Jadi fluorescence-nya tadi menjadi on, menjadi off. Namun ketika ada target dan target berikatan dengan tadi bioreseptor tadi, maka fluorescence-nya akan on lagi. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang saya temukan di literatur bagaimana cara menggunakan MOV untuk digunakan sebagai biosensor. Mungkin itu sebagai gambaran sedikit tentang dari awal tadi kita berbicara tentang biosensor, apa itu biosensor, bagaimana cara memodifikasi biosensor, apa saja elemen pentingnya, khususnya terkait bioreseptor. Kemudian di bagian kedua, saya coba sedikit mempresentasikan beberapa jenis contoh dari kelas-kelas material inorganik yang telah digunakan sebagai aplikasi biosensor. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau komen. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Terima kasih Bu Whitley. Terima kasih. Terima kasih, Dek Tony, atas keparannya yang sangat menarik dan sangat lengkap. Dimulai dari basic, kemudian bagaimana tipe-tipe sensor dan pengembangan materialnya. Ada banyak sekali tipe material tadi. Kalau menikaji memang riset itu tidak ada endingnya ya, Dek. Jalan terus nanti ada kekurangan. Kita pembayai lagi kurangan, pembayai lagi inovasinya. Seperti itu ya. Kayaknya waktu SDG itu kalau kita ingat risetnya sebenarnya belum-belum selesai. Tapi kita harus selesai nih. Biasiswanya sudah habis. Silakan adik-adik atau bapak-ibu yang mempunyai pertanyaan atau saran, pertanyaan atau komen. Pertanyaan tentang biasiswa juga boleh. Kayaknya kuliah di kaos menarik juga ya ini. Fasilitasnya sangat bagus seperti ini dan biasiswanya tinggi kayaknya, Dek ya. Iya, termasuk. Kayaknya Dek, Tony pernah ke Sweden itu acara apa ya? Iya apa enggak ya? Yang di Sweden. Ke Swiss dan ke Austria itu conference. Yang di Sweden enggak ya? Akhirnya pasti di Sweden juga. Enggak, belum. Ada pertanyaan di sini saya lihat ada si siapa ini? Dendi. Dendi, kemudian Issa. Masih enggak ada Issa ya? Kalau yang... Bu Pinka ya? Lesen? Oh ada yang? Oh iya. Ya Pinka silahkan. Pinka, kalau ada pertanyaan Pinka. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa saya ini, Cik. Terima kasih sebelumnya Pak Tony atas ilmunya yang bermanfaat dan saya juga baru tahu mengenai ilmu ini. Pertanyaan saya, di sensor tadi itu ada dua faktor penting, yaitu sensitivitas dan spektivitas. Nah apabila kita melakukan peningkatan pada sensor tersebut mendeteksi zat lain yang tidak diinginkan. Misalnya pada smartwatch yang mendeteksi glukosa pada keringat tadi, jika dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitasnya, apakah sensor tersebut menjadi tidak hanya mendeteksi untuk glukosa, tapi juga bisa kadar garamnya itu ikut pendeteksi. Jadi apakah untuk peningkatan sensitivitasnya itu perlu mengorbankan selektivitas dari sensor tersebut? Begitu. Terima kasih. Saya izin langsung jawab saja mungkin ya Bu. Jadi memang idealnya kalau kita ingin meningkatkan salah satu propertisnya, harapannya tidak mengorbankan yang lain. Namun kebanyakan sebetulnya dalam biosensor sejauh pengalaman saya, misalkan untuk meningkatkan sensitivitasnya. Karena yang pertama dalam sebuah biosensor yang pertama yang perlu kita lihat itu kan selektivitasnya. Kalau sudah selektif, baru kita berbicara tentang sensitif. Kalau saya seperti itu alurnya. Jadi kita pastikan bahwa itu selektif dulu, baru sensitif. Kalau sudah selektif, kadangkala misalkan antibody-based biosensor yang bisa mendeteksi antibody dengan menggunakan antigen sebagai bioreceptornya. Kadangkala peningkatan sebuah sensitivitasnya itu bermain di area alatnya gitu. Area konfigurasi alatnya. Area konfigurasi alatnya. Kadang sejauh sepengalaman saya, jika kita bermain di area konfigurasi alatnya atau kita menggunakan label gitu. Second label, second label menggunakan redox molekul. Karena redox salah satu pendekatannya juga menggunakan sandwich gitu ya. Tidak hanya satu bioreceptor, tapi bahkan menggunakan dua bioreceptor. Hanya untuk meningkatkan sensitivitasnya ini. Jadi pendekatan-pendekatan ini sejauh yang saya tahu tidak akan mengorbankan selektivitasnya sih. Kecuali misalkan ternyata sejauh-jauh tidak akan mengorbankan selektivitasnya. Namun ada juga beberapa, seperti yang Mbak bilang, bahwa kalau kita ada beberapa jenis biosensor, misalkan biosensor berbasiskan elektrokimia, elektrooksidasi reduksi gitu ya. Nah kadangkala, kalau kita menggunakan sensor elektrokimia berbasiskan non-enzyme atau non-bioreceptor gitu ya. Nah kadangkala ada beberapa jenis molekul yang bisa dioksidasi pada rantang potensial yang sangat berdekatan. Nah kadangkala di situ ada resiko seperti itu sih, kalau kita ingin meningkatkan sensitivitasnya pada voltage tertentu, bisa jadi di voltage itu nantinya yang dikorbankan adalah selektivitas. Namun sejauh pengetahuan saya untuk jenis-jenis biosensor yang lainnya, apalagi yang menggunakan bioreceptor yang sudah selektif, kadangkala tidak terlalu terpengaruhi ya, tidak terlalu terpengaruhi oleh strategi-strategi lainnya yang digunakan untuk meningkatkan sensitivitasnya. Itu mungkin ada follow-up pertanyaan atau komen. Terima kasih, jadi ada strategi ya bagaimana agar dua-duanya ini bagus ya, sensitivitas, konsentivitas. Bagaimana tinggal ada feedback? Sudah cukup paham, terima kasih Pak. Oh ini ada yang raksan lagi nih, Bukuri. Bukuri ini dari Universitas Telkom ya. Ya terima kasih atas waktunya dan presentasinya, sangat bagus sekali. Dan saya tertarik untuk aplikasi biosensor yang untuk TMDC Pak, MOS2. Kebetulan kami juga bekerja dengan MOS2 dan WS2, dengan metode eksfoliasi fasa cair. Tapi kami saat ini masih lebih fokus ke sifat listrik sama sifat optiknya. Kami menggunakan raman dan PL juga. Nah yang ingin saya tanyakan, biasanya untuk biosensor itu digunakan untuk mendeteksi apa ya untuk yang MOS2 ini? Dan kemudian apakah harus single layer? Atau memungkinkan misalnya multilayer Pak? Terima kasih. Terima kasih, Bukuri, atas pertanyaannya. Jadi sejauh yang saya tahu bahwa MOS ini sudah sangat banyak sekali digunakan, baik itu untuk biosensor untuk mendeteksi antibody atau anti-grain, protein-based biosensor, atau juga yang sudah menggunakan sebagai metabolite biosensor, artinya biosensor untuk mendeteksi glukosa, laktid, laktad, terus kolesterol, atau juga digunakan untuk mendeteksi, banyak sekali sudah, MOS2 ini. Nah sebagian besar menggunakan metode elektrokimia atau FET sih. Jadi MOS2-nya sebagai channel dari transistor gitu ya. Channel dari transistor. Nah untuk terkait dengan single layer atau multilayer, sejauh yang saya tahu tidak harus single layer ya, Bu. Ada beberapa artikel yang saya baca, mereka menggunakan multilayer dari MOS2 atau bahkan multilayer MOS2 itu kemudian mereka bentuk menjadi 3D structure gitu. Jadi nanopartikel based MOS2 dan sejenisnya. Jadi karena kalau kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, biosensor jenis apa saja, secara literatur sudah banyak sekali jenisnya, dari jenis metabolit, protein, dan ion, sensor kimia, dan berbagai jenis lainnya. Kenapa? Karena MOS2 ini seperti yang di slide ini sangat mudah sekali dimodifikasi dan difungsionalisasi dengan molekul penangkap atau molekul penanda tadi, Bu. Karena itu MOS2 juga merupakan salah satu platform yang sangat unik dan sangat promising ya untuk dimodifikasi sebagai biosensor. Jadi misalkan Ibu punya material MOS2 ini terus ingin diaplikasikan sebagai biosensor, ruang topiknya sangat besar sekali tergantung Ibu ingin menggunakannya sebagai apa. Misalkan kalau di Indonesia kita ada potensi-potensi tertentu, misalkan untuk healthcare gitu ya, misalkan tuberkulosis atau kanker atau sejenisnya, atau kalau tidak ingin penyakit, biomolekul-biomolekul yang berbahaya di lingkungan sekitar, misalkan di air atau bakteri, itu semuanya bisa digunakan, bisa terbuka lebar. Idenya sekarang adalah bagaimana cara menggunakan material ini, kemudian kita kombinasikan dengan bioreseptor yang tepat. Baik, Pak. Mungkin karena saya, apa namanya, bukan dari kimia, saya mau tanya tantangan dalam fungsionalisasi ini apa, Pak? Apakah begitu mudah misalnya meng-attach selama ini kan kalau kami lebih cendung kayak drop casting misalnya untuk membuat materialnya gitu. Nah, apakah dengan cara seperti itu memungkinkan atau harus ada teknik-teknik tertentu gitu untuk meng-attach antara molekul-molekul bio tersebut dengan TMDC-nya? Sejauh yang saya tahu, jadi memang sebetulnya hanya bermain di kondisi ya, Bu. Ada beberapa misalkan safe assembly monolayer, mungkin harus menggunakan beberapa solvent tertentu gitu ya, solvent tertentu yang bisa melarutkan safe assembly monolayernya tadi. Kemudian ditaruh di, misalkan, idealnya ditaruh di block box. Tapi kalau memang belum ada block box, kita juga bisa taruh misalkan punya chamber, terus kita tutup, terus kita alihkan aliran gas nitrogen jika memungkinkan. Atau beberapa orang juga, saya juga pernah melakukannya di kaos, pada kondisi ambient pun juga tidak masalah. Ya, tantangannya tadi mungkin fungsionalisasinya tidak homogen gitu ya, Bu. Tantangannya tidak homogen kalau kita belum bisa benar-benar mengontrol kondisi fungsionalisasi tadi. Kalau tidak homogen... Ya, nggak apa-apa, diserahkan dilanjutkan, Bu. Ya, kalau tidak homogen mungkin salah satu resikonya adalah tidak reproducibilitas tadi, sangat sulit. Kalau mau masuk pada tahap yang sangat komersial dan segala macam, maksudnya tahap prototype gitu. Kalau hanya tahap pada, misalkan proof of concept gitu ya, hanya ingin mencoba bahwa material saya bisa digarikan pada sensor, kemudian apakah bekerja atau tidak, itu ya dengan kondisi yang sederhanapun bisa dilakukan. Ya, tinggal kalau kita ingin membuat lebih homogen, kita harus lebih mengontrol kondisi fungsionalisasi tadi. Ya, betul. Kalau dari sisi elektroniknya, kami kan selama ini misalnya arus itu masih sekitar puluhan nanoampere ya, sekitar 10-40 nanoampere. Ketika di-attach dengan molekul seperti ini, apa namanya perubahan arusnya, dalam order berapa, Pak, kira-kira? Kami pendekatannya lebih ke elektronik karena seperti diuda kayak gitu. Iya, iya. Oh, di nanoampere ya? Iya, nanoampere. Ya, mungkin di order nanoampere juga sih, Bu. Jadi tergantung. Karena molekulnya lebih resistif kan ya, biasanya. Jadi lebih resistif kan ya. Ya, sejauh pengalaman saya di FET itu sebetulnya ada kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana misalkan kita punya biomolekul yang bermuatan charge sangat tinggi sekali. Nah, bermuatan charge ini bahkan membantu akumulation charge karyennya, Bu. Jadi membuat arus listrinya lebih besar. Jadi tergantung biomolekul yang kita tangkap. Apakah biomolekul yang kita tangkap membuat charge karyennya akumulate atau deplete gitu. Terakumulasi atau terdeplasi. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin saya kontak Bapak via Bu Witri ya. Siap, Bu. Silahkan, silahkan. Ini Bu Kuri ini kemarin kita tuh mau nyoba sensor CO2 di, apa, dengan MOV. Sayangnya itu apa ya, sudah dapet ya Bu Kuri ya. Situasi sudah ada, cuman masih belum optimal kayaknya seperti itu ya. Masih proses optimalisasi dan ini alhamdulillah kita bikin chamber baru Bu Witri. Baru saja jadi chambernya dan apa, memang untuk misalnya 0,1 liter per menit masih kecil efeknya. Tapi kelihatan. Tapi begitu naik ke 1 liter per menit itu udah kelihatan perubahannya kok lumayan. Alhamdulillah. Ya, tentangan desa jenisnya banyak, Pak Tony ya. Nanti kita harus bekerja sama biar bisa terpecahkan masalah-masalah. Kemarin ada juga yang saya kirim ke grupnya Prof. Siapa itu? Yang sama di Isa itu. Prof. Brian, itu kan kita coba pakai MOV untuk adsorb CO2 juga. Cuman kayaknya nggak pakai pressure deh, Tony. Sehingga yang kejadian itu, CO2-nya itu teradsorb di MOV, tapi nggak kedetek sebagai sensor, nggak terdesop gitu kan. Padahal untuk sensornya kan nggak cuma adsorb, tapi desop juga ya. Gitu nggak ya. Ini Bu Itri, apa namanya, memang agak masalah yang desopsinya agak sedikit rumit. Berdasarkan pengalaman kami di chamber. Kalau konsentrasinya masih rendah, itu dalam order semenit, dua menit, itu bisa desopsin. Tapi begitu konsentrasinya tinggi gitu, kami sudah mencoba pumping sampai 20 menit itu tetap nggak bisa kembali ke kondisi semula gitu setelah mengabsorb CO2-nya. Jadi memang... Ya, makanya aplikasi MOV itu banyak ke storage ya. Tadi Tony udah bilang, kalau storage, operation itu memang sangat bagus ya. Untuk sensornya memang perlu tantangan lagi. Dan sensitivity-nya juga ini rendah, karena kami 3.000 ppm saja ini, Dewi Itri, efeknya kecil banget gitu. Jadi lebih cocoknya storage, karena misalnya di atas 100.000 ppm gitu, malah dia kuat, dan kemudian efek listriknya kelihatan tak jauh gitu. Ya, namanya bisa dilaporkan apa adanya saja dulu. Kalau saya amatnya diterangkan, Nek Tawani tadi, berarti kan kunci membuat material agar sensitivity-nya bisa didesain dari functionalization group-nya, kan? Kemudian bisa diatur dari pemilihan metalnya juga ya, Dek. Kemudian untuk yang porositas, tadi kayaknya fungsinya porositas itu ke sensing apa ya? Kayaknya hanya untuk nangkep di awal, tapi untuk sensitivity-nya masih belum begitu terlihat perannya ya, Dek ya? Iya, belum ke sensitivitas. Mungkin lebih ke spesifisitasnya, mungkin ada beberapa move yang digunakan untuk menangkap beberapa jenis target yang dengan ukuran tertentu mungkin ya. Sama seperti penyaringan. Size-nya itu ya kali ya. Tapi yang main tetap ya kubus fungsi sama metalnya itu ya. Iya, iya. Sebetulnya saya sekarang lagi ngerjain superkapasitor di lab-nya Pak Brian. Kalau superkapasitor malah menarik ini si Moffin nih, karena dia kan punya porositas. Kemudian nanti bisa kita atur dengan metal. Dia nggak? Iya. Ya udah, dia nilainya juga bisa pasitor. Kemana saya ditawari COVID juga. Oh, dia yang tanya. Jessica, silahkan Jessica. Jessica tertarik ke kaus nggak, Jessica? Untuk perempuan bisa nggak, Pak, ke kaus? Bisa. Terima kasih Bu Itri atas waktunya. Terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Sangat menarik. Saya ingin bertanya, Pak. Terkait aplikasi untuk biosensornya nanti kan biasanya di aplikasikannya kan inginnya komersialisasi yang luas begitu ya, Pak. Untuk skala industri yang besar begitu. Nah, biasanya dalam skala industri itu, yang dipilih pertama apakah dari sensitivitasnya dulu biosensornya itu atau dari segi bisa dipakai berulangnya lebih cepat. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Jessica pertanyaannya. Sangat menarik pertanyaannya. Sebetulnya, kalau dari sisi industri-nya sendiri tergantung kembali ke produsennya ya. Jadi kebetulan saya sempat ikut sama grup yang di kaus ini. Jadi di kaus kan lagi mengembangkan. Kita mencoba untuk mentranslasikan sensor yang kita kembangkan buat COVID berbasiskan transistor itu untuk aplikasi, untuk dikomersialkan gitu ya. Dari prototype kemudian dikomersialkan. Tantangannya sebetulnya dari industri saja ketika kita berkomunikasi dengan industri. Mereka bertanya balik ke kita sih. Kita ingin mengembangkannya untuk yang dengan skala harga yang lebih murah atau lebih sensitif. Jadi kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih prioritas. Sebetulnya tergantung kita ingin membuat sensornya untuk target yang mana gitu. Apakah kita kalau ingin kita membuat sensor yang bisa digunakan secara umum oleh masyarakat dengan berbagai kalangan. Tentu kita membuat sensor yang bisa dengan biaya produksi yang rendah ya. Biaya produksi yang rendah. Jadi pemilihan materialnya dan segala macamnya akan mengikuti ya. Mungkin kita menggunakan material yang lebih murah, lebih mudah. Jadi menurut saya kalau yang masuk ke industri ya tergantung sejauh pengetahuan saya. Mungkin nanti bisa dikoreksi dari Bu Itriat yang lain. Ya tidak ada prioritas yang mana sih tergantung kita inginnya malah kita ingin membuat produksi kita untuk kalangan yang mana gitu. Untuk saat ini sih yang sejauh yang saya tahu memang targetnya kan ingin yang lebih mudah, lebih murah kan ya. Lebih mudah dan lebih murah. Jadi kalau lebih murah ya disposable biosensor pun tidak masalah gitu. Disposible biosensor tidak masalah sejauh harganya murah dan bisa dioperasikan secara cepat. Kalau yang kita tahu kan kayak saat ini COVID itu kan tes uji cepat itu kan disposable semua ya. Kalau untuk mengembangkan biosensor yang bisa long term, bisa multiple use, tentunya itu cost-nya juga masih cukup signifikan. Itu mungkin ya. Baik Pak saya ada sedikit feedback lagi. Tadi kan disebutkan biasanya kalau dalam proses pembuatan materialnya itu biasanya keren prosesnya ya Pak. Mungkin penggunaan reagent-reagentnya atau mungkin dari treatment materialnya tersebut. Apakah dari biosensor ini sudah ada pengembangan dengan cara green synthesis atau mungkin green chemistry-nya begitu Pak? Oke, jadi kembali lagi ke jenis material yang kita gunakan. Kalau saya sebagai contoh kemarin mencoba menggunakan material membuat transistor berbasis polimer konduktif. Nah, untuk saat ini ketika kita mau menggunakan moment scale up dari polimer konduktif ini, memang sebagian besar masih menggunakan hazardous solvent sama hazardous reagent katalis. Jadi belum ada yang, mungkin tahapan selanjutnya ya kalau sudah scale up-nya sudah bagus, mungkin kita beralih lagi untuk penelitian gimana mengembangkan scale up dengan green chemistry-nya. Jadi gambarannya itu kembali ke jenis material masing-masing ya. Apakah itu kan sisi satu topik tersendiri gitu, gimana cara mengembangkan materialnya dengan metode yang berbeda, metode yang lebih green. Tapi pertanyaannya apakah metode green-nya lebih mudah, lebih murah, itu banyak sisi kan ya. Jadi topik menarik lagi itu Pak, ini yang bisa dikaji. Pokoknya ngomonginnya ini nggak ada abisnya ya Pak, dari sisi-sisi banyak mungkin yang bisa dikaji. Orang kimia pinter menganggungkan proposal luar. Ada pertanyaan lagi, ini ada anak kedokteran nih, masuk kedokteran. Mas Kurul yakin kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Kurul yakin? Oh Dendy, silahkan Dendy. Dendy ini dibimbing sama Pak Isha, Pak Tony. Halo Dendy, silahkan. Terima kasih Bu Itri atas waktunya dan terima kasih pula Pak Tony atas presentasinya yang luar biasa. Tadi sedikit yang saya, saya ada dua pertanyaan sebenarnya Pak, yang satu terkait presentasi dari Bapak, satu lagi mungkin agak di luar presentasi terkait jenis Pak. Jadi yang pertama dulu Pak, tadi dari presentasi Bapak, saya sedikit melahami di bagian yang material base AO nono partikel ya Pak, yang gold. Itu tadi kalau tidak salah, contohnya dengan yang tiol Pak. Nah itu tadi AO dengan tiol, kalau saya lihat dan saya pahami, saya muncul pertanyaan Pak, jadi kira-kira siapakah yang lebih berperan penting Pak dalam kinerja si hasilnya nanti Pak? Apakah basenya ini nanopartikel, apakah tiolnya itu? Kalau dilihat, mungkin kan yang akan berinteraksi langsung adalah tiolnya ya Pak, yang saya pahami tadi seperti itu. Namun siapakah yang lebih berperan penting begitu terhadap hasil kinerja biosensornya? Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah kemarin, kalau yang saya pahami berarti genus yang dipakai di stasiun itu menggunakan prinsipnya biosensor juga ya Pak, kalau tidak salah. Jadi kan menangkap senyawa-senyawa volatil ya Pak, dari nafas kita kalau tidak salah begitu. Namun kan ditarik itu karena keakuratannya yang tidak presisi, jadi kurang akurat gitu ya Pak. Nah itu kira-kira Pak, kenapa bisa kurang akurat gitu Pak? Jadi ketika kita bandingkan dengan tes lain, si genus ini hasilnya berbeda dengan swab, antigen, atau PCR. Begitu Pak, itu pertanyaannya mungkin, mohon maaf kalau agak banyak, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Mas Tendi, pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali. Pertanyaan pertama terkait mana yang lebih berperan penting, gold nanopartikel atau tiol ya? Nah kalau menurut saya, tiol berperan lebih penting ya? I mean, gold nanopartikel itu kan sebagai substratenya gitu ya, sebagai substratenya. Nah di sini, tiol ini sejauh pengalaman saya sangat berperan penting, dikarenakan chef assembly monolayernya ini bagus atau tidak uniform, atau tidak membentuk agregat, atau tidak. Karena kalau tiolnya tidak membentuk ikatan yang bagus, tidak membentuk monolayer yang bagus, kemudian coverage-nya tidak merata, maka itu akan sangat mempengaruhi spesifitas dan selektivitas, serta reproducibilitasnya dari biosensernya itu sendiri gitu. Jadi misalkan tadi kalau misalnya ada agregat, besparsial coverage, artinya ada beberapa wilayah gold yang tidak di-coverage oleh tiol, maka itu nanti akan bisa menyebabkan non-specific absorption gitu. non-specific absorption, kemudian sinyal yang terdegradasi karena nggak stabil ya, karena permukaannya tidak merata, kemudian atau jika tiolnya tidak berikatan dengan gold secara merata, tidak secara uniform atau orientasi, itu juga akan mempengaruhi orientasi dari bioreseptor tadi. Misalkan ternyata tiolnya fishe down gitu ya, atau seperti ini gitu, berbentuk horizontal, maka nantinya tatanan atau orientasi dari bioreseptornya juga akan terpengaruhi gitu. Kalau dari sisi ini, saya melihat tiol sangat berpengaruhi yang penting sekali kalau kita hanya berbicara tentang skema ini ya, pengfigurasi ini ya, dalam dua material ini antara tiol dan gold. Mana yang lebih penting, tentu yang menurut saya yang lebih prioritas, bagaimana caranya membuat si tiol ini berinteraksi dengan gold secara uniform, secara terorientasi, dan secara menyeluruh gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua, terkait genus, akurasi dibandingkan sensor yang lain, tentu betul karena ini kaitannya terkait selektivitas dan spesifikitas. Amin. Saya nggak bisa kopek banyak, cuma kalau yang bisa saya katakan, ini terkait dengan selektivitas dan spesifikitas ya. Kalau di swab, tadi saya coba balik ke... Nah ini, kalau swab itu kan ada sekarang swab antigen, terus swab PCR ya. Nah di sini, biosensor-biosensor itu sudah mempunyai bioreseptor yang memang sudah spesifik pada targetnya gitu. Sudah spesifik pada targetnya. Sedangkan kalau seperti genus itu kan bisa dikatakan biosensor juga secara mekanisme yang diteteksi itu kan volatile, tadi VOC tadi kan ya. Itu kan lebih ke sensor kimia. Di sensor kimia, kita kadangkala, apa ya, saya bilang, kita kadangkala ada beberapa material yang sudah teruji, material ini bisa berinteraksi, bisa mengoksidasi atau reduksi atau beraffinity dengan molekul-molekul kimia. Tapi kadangkala material itu juga bisa berinteraksi dengan molekul lainnya gitu. Intinya mah, tidak seperti di swab. Kalau di swab kan sudah jelas ya, targetnya ini, penangkapnya ini. Targetnya antibody, penangkapnya antigen. Targetnya RNA, penangkapnya juga pasangan RNA-nya gitu. Kalau di molekul-molekul kimia, baik itu gas sensor, ion sensor, kadangkala kita mengklaim material tertentu, berinteraksi secara spesifik dengan ini, namun kalau kita kaji lebih lanjut, kita uji lagi dengan material ini, ternyata mempunyai interaksi juga tertentu, interaksi lain dengan target-target yang lain. Jadi kunci, kata kuncinya ini sih menurut saya terkait dengan spesifikitas dan selektifitas. Kalau kita berkaitan spesifikitas dan selektifitas, saya kembali lagi ke bioreceptor tadi itu yang membedakan. Kenapa lebih akurat, kenapa lebih spesifik. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kalau sedikit tambahan Pak, mau lanjut, berarti kalau yang terkait pertanyaan pertama tadi, berarti ketika tail-nya ini yang menurut Bapak juga, saya juga menurut saya yang saya panggungin, kelihatannya tail-nya lebih berperan penting ya Pak. Berarti bisa kita kaji juga ya Pak, kalau tail-nya ini dengan nanopartikel lain, selain AU tadi. Iya, bisa. Bagaimana perbedaan hasilnya gitu Pak? Iya, bisa. Meskipun sebetulnya safe assembly monolayer ini juga sudah bidang yang sangat besar ya, apalagi kalau kita berpikir tentang sarkis kemestri, kita lihat di literatur banyak sekali orang-orang yang juga sudah mempelajari tentang safe assembly monolayer di atas permukaan gold, termasuk tayol, berbagai jenis tayol dan sejenisnya. Tapi ya sampai saat ini masih terbuka lebar sih, apalagi untuk kaji yang lebih lanjut bagaimana setelah tail terfungsionalisasi ke gold, kemudian berbagai pengaruh yang lainnya, bagaimana distribusinya. Itu sebetulnya juga sedang dikerjakan beberapa teman-teman VSD di kaos pun, di grup saya juga kami mengarahkannya ke situ sih, untuk mengontrol itu. Terima kasih Pak, sekali lagi atas penjelasannya. Iya, terima kasih Denny atas pertanyaannya. Saya tambah satu pertanyaan lagi ya. Kasihan Pak Tony ini. Sudah lama isinya. Oh ada dua, nggak apa-apa Pak, dua. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Silahkan, siapa tadi. Farhan dulu tadi ya, Farhan. Silahkan, Farhan. Sebelumnya terima kasih Bu Itri dan Pak Tony, saya diberi kesempatan untuk bertanya, di mana sekarang ini saya mahasiswa tingkat akhir Pak, di mana topik penelitian skripsi saya itu tentang polimer konduktif, yaitu polimer polianilin. Tadi saya sempat menangkap clue bahwa digunakan beberapa polimer konduktif sebagai aplikasi dari biosensor. Sebenarnya pertanyaan saya begini, Pak. Apakah polianilin ini bisa berpotensi untuk bisa dijadikan biosensor, Pak? Yang saya tahu, yang saya baca, bahwa polianilin ini bisa digunakan salah satunya menjadi gas sensor atau sensor gas CO2. Nah, untuk diaplikasikan dalam biomedis itu bisa tidak ya, Pak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau spesifiknya apakah pani polianilin bisa digadikan biosensor, jawabannya sangat bisa dan beberapa orang sudah menggunakannya. Jadi kalau mungkin Mas Warhan coba googling lagi, terutama pani elektrochemical based biosensor, itu insya Allah ada keluar. Ada keluar, sudah beberapa orang sudah menggunakan pani sebagai sensor elektrokimia, baik itu yang bersifat untuk metabolit atau juga ada yang sudah menggunakannya sebagai ion atau banyak jenisnya. Jawabannya sih, simpelnya sudah. Maksudnya sudah banyak gitu. Yang perlu kita mainkan. Tinggal motifnya di mana? Iya, motifnya di mana? Kebaruannya itu perbedaan. Kebaruannya di mana? Iya. Kebaruannya apakah di strukturnya atau kebaruannya struktur dari paninya atau mau dikompositkan dengan material yang lain sehingga bisa mengkombinasikan dua fitur material yang berbeda antara pani sama misalkan MOV atau yang seperti itu. Seperti tadi kan ada juga contohnya P-DOT dikombinasikan dengan MOV ya untuk biosensor elektrokimia. Baik Pak, terima kasih banyak. The last question ya. Aku tadi, Mas Nurul. Nurul Yatin. Apakah soal-soal sudah masuk? Iya, sudah. Terima kasih Bu Itri dan Pak Tony yang sudah mengizinkan saya untuk pertanyaan kali ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya untuk tadi menyambung pertanyaan Mbak Jessica tentang kemungkinan pembuatan material atau sensor yang re-usable yang dapat digunakan ulang. Beberapa diakmonisi kan membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi ya. Misalkan, diakmonisinya itu kadang bahkan kalau hepatitis B itu harus tahu ini dari protein C atau dari protein apalagi S misalkan. Nah, tentang re-usable-nya. Apakah sudah dikembangkan sekarang ini dan sejauh apa pengembangannya untuk sensor yang spesifikasinya sangat tinggi dan dapat digunakan ulang? Dan bagaimana teknologi itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sejauh yang saya tahu, Sejauh yang saya tahu ya, ELISA, beberapa jenis tes AC yang digunakan di rumah sakit itu kayaknya satu kali pakai ya AC-nya. AC-nya berbasis lateral flow AC dan semuanya itu berbasis satu kali pakai. Tapi memang ide untuk menggunakan, untuk membuat sebuah biosensor yang re-usable, multiple use itu sangat banyak sekali. Salah satu pendapatannya adalah bagaimana mengembangkan regenerasi biosensor. Jadi ketika biosensor, molekul penangkapnya sudah menangkap target molekul. Nah, bagaimana caranya kita menregenerasi biosensornya? Yaitu melepaskan kembali targetnya, sehingga si tadi bioreceptornya kosong lagi gitu ya. Bisa menangkap dan bisa digunakan pada sampel berikutnya. Nah, ini tantangan sangat besar sekali sejauh pengalaman saya untuk mengembangkan regenerasi dari biosensor ini sendiri. Beberapa orang sudah bercoba sih, salah satu pendekatannya menggunakan, sebetulnya yang komersial mungkin juga ada ya, karena saya pernah baca ya, saya juga mencoba mengembangkan transistor biosensor kami di kaos itu untuk regenerasi. Jadi kami mencoba membaca beberapa protokol dari perusahaan bioteknologi, mereka sudah mempunyai beberapa resipi ya, resipi jenis-jenis buffer regenerasi. Tapi kami coba memang masih belum berhasil sih. Jadi ya, itu tantangan yang sangat besar sekali untuk mengembangkan biosensor yang bisa diregenerasi, bisa diresebel. Itu mungkin ya jawaban singkatnya. Gimana, Mas? Ya, terima kasih Pak Tuan. Jadi saya izin mengonfirmasi, jadi sejauh ini mungkin mengembangannya mesti ke arah reproduksi, apa istilahnya? Biar membersihkan senjata itu agar dapat digunakan lagi. Iya, regenerasinya. Regenerasinya. Jadi karena kadang-kadang regenerasinya itu kan tidak berjalan secara sempurna. Ketika pada satu kali pakai tahap awal, mungkin semua bioreceptornya 100% available gitu ya, aktif. Tapi kemudian ketika diregenerasi, mungkin hanya 80-70% yang ter-remove gitu. 20-30%-nya masih ada di sana. Nah, di situ kan nanti kita perlu kalibrasi kembali, kita perlu ya dipertimbangkan faktor-faktor seperti itunya. Makanya menurut saya kadang-kadang sekarang lebih banyak yang berarah bagaimana caranya itu sensitif, selektif, walaupun itu harus dan murah, yaitu low cost, disposable biosensor. Terima kasih Pak. Cikgu. Sepertinya, ini resiki saya sudah ini karena sudah siang ya, pas yang Pak Tony. Alhamdulillah. Kuliah kita ini ya, banyak pertanyaan, banyak yang berminat gitu tentang topiknya. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan risiko kita juga sebagian ke sana gitu ya. Kalau saya sendiri di grup saya, ya bisnya ya bis organometallic gitu ya, bis on move gitu. Makanya kolaborator saya banyak ya Pak Tony, ada yang ke sensor, ada yang ke capture, ada yang ke membran, tapi material basicnya pakai move gitu lah intinya. ya, sehingga skip up-nya lebih cepat. Ya, mudah-mudahan saya bisa pakai buat super kamasita, bertibu. Sebelumnya, saya mau ini ya, sebagai perwakilan dari Prodi, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Tony melalui skertifikat ini ya. kertifikat ini ya, saya ingin menyampaikan waktu dan ilmunya ya, dan kesanggupanya atau atau kesedianya untuk mengisi kuliah. yang kerja sama dalam bidang akademik maupun dalam bidang riset gitu. Kita beri upload kepada Pak Tony. Kemudian, sebentar, ini nanti saya kirim lewat email ya Pak, atau lewat WhatsApp ini nanti. kemudian, karena waktunya sudah habis ya, ke mata kuliah atau perkuliahan ya, ke selekcer kali ini dalam kerangka mata kuliah bioanorganik. Saya menyatakan ditutupkan, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dan semua bermanfaat ya, cara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Witri, Pak Abu. Oke, makasih Mas Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga sehat selalu. Jangan selamat. Sudah ya, kita belum foto tadi lupa, ya. Serah bopo. Ini saya tutup ya, apa namanya, di cut, rekording. Oh iya, Bu. Yang belum presensi, silahkan presensi. Apa, Pak? Foto dulu. Sudah foto dulu. Tadi sudah saya screenshot juga, Bu. Sudah sih, ya sudah. Saya sudah siap bergaya. Apa foto dulu kita ini? Coba diopengkan. Ini siapa ini yang tinggal hanya 12 orang? Gak apa-apa. Pak Dian, Pak Dian ada Pak Dian. Ada senang. Jessica, berangkat ke orang satu, Jessica. Jessica, ke kaos, itu bonusnya umroh itu sama Haji. Siapa, ya? Sekolah ke Arab itu bonusnya umroh dan Haji. Suami juga. Ya, menarik, menarik. Itu tinggi. Biasanya tinggi itu, Jess. Apanya, kostnya, lebih royal kayaknya orang Arab-Arab itu. Pokoknya lebih banyak. Pahlanya juga banyak, Pak. Pahla umroh dan Haji. Ganjar itu, yang juga sering ambilkan kaos itu, ganjar itu ya? Ganjar Fadilah itu ya? Dulu. Sering komplikasi.